Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, salam, om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan, salam seni dan budaya. Yang terhormat, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Universitas Ternojo, Madura, Bapak Surokim, SH, SOS, MSI. Yang kami hormati, Wakil Dekan Tiga Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Bapak Haylur Rashadi, SSMSI, THD. Yang kami hormati, Pembina UKMF Kesenian Abstrah, Bapak Bangun Sentul Sadwi Haryanto, SOS, MSI, THD. Yang kami hormati, Kak Peri Sandi, selaku pemateri pada acara pagi hari ini. Yang kami hormati, Saudara Najib, selaku Ketua Umum UKMF Kesenian Abstrah. Yang kami hormati, Demisioner UKMF Kesenian Abstrah, serta seluruh panitia dan peserta webinar kesasteraan yang berbahagia. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Selamat serta salam, semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang-benderang, yakni Adinul Islam. Saya Elfana Gila, selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara webinar kesasteraan tahun 2022 dengan tema Amadharpa, Aciutadharma Pramodha, Haralanchilpa. Ada pun susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, nyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars UTM dan Mars Astra. Acara yang keempat, dilanjut dengan acara yang ketiga, laporan Ketua Pelaksana. Acara yang keempat, sambutan-sambutan. Acara yang kelima, yakni acara inti. Acara yang terakhir, nutup segaligus doa. Memasuki acara yang pertama, yakni pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmala. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga dengan bacaan basmala tadi, acara demi acara, dapat berjalan dengan lancar. Amin. Acara yang kedua, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars UTM dan Mars Astra. Kepada yang pedugas, dipersilahkan. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. 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 Okay. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. He flush. Terima kasih. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu, namo budaya. Salam kebajikan. Salam seni dan budaya. Selamat pagi teman-teman semua. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kita semua tetap baik-baik saja ya, dimanapun berada, dan dilimpahkan oleh hati yang berbahagia. Sehingga kita memiliki kesiapan untuk menerima materi pada acara webinar pada pagi hari ini. Nah, sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Lina Sulisiyawati, yang pada pagi hari ini saya berpengaruh sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara webinar kesastraan yang merupakan acara tema Dharma Pramodahara Lancilpa. Agak susah memang, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman pada penasaran ini. Kira-kira apa sih arti dari tema yang kita angkat pada pagi hari ini? Tema yang kita angkat pada pagi hari ini sebenarnya secara garis besar. Menceritakan, juga menceritakan, meng-highlight bagaimana sih secara sastra atau seni kemudian dapat mengekalkan perjuangan-perjuangan pemuda-pemuda yang ada di Indonesia khususnya. Nah, perjuangan-perjuangan ini bisa terkait memperjuangkan hak-hak diri sendiri atau memperjuangkan hak-hak orang di sekitar kita maupun memperjuangkan hak-hak untuk bangsa yang sangat luar biasa ini. Nah, sebelum kita memasuki acara intinya gitu ya, pemaparan materi, terlebih dahulu saya akan membacakan tata tercipt yang harus teman-teman taati pada saat acara webinar ini berlangsung. Yang pertama, pastikan bahwa teman-teman memiliki sinyal atau koneksi internet yang baik agar bisa menyaksikan dengan nyaman. Yang kedua, pastikan bahwa teman-teman menggunakan display name yang telah sesuai dengan format, yaitu nama underscore instansi. Sebagai contoh, Dinda Indriana underscore UTM. Untuk yang tidak mempunyai instansi, bisa menggunakan format peserta underscore nama. Sebagai contoh, peserta underscore Dinda Indriana. Yang ketiga, peserta diharap menggunakan virtual background yang telah disediakan. Kemudian, peserta diwajibkan berpakaian sopan dan mengaktifkan kamera atau on-cam selama acara berlangsung. Jadi, bagi untuk teman-teman yang mungkin masih belum on-cam, dipersilakan untuk mengaktifkan kameranya ya. Kemudian, peserta diharapkan mematikan suara atau mute selama acara berlangsung. Mengaktifkan suara hanya jika diizinkan oleh moderator. Semua peserta yang mengikuti webinar dapat mengajukan pertanyaan setelah moderator membuka sesi pertanyaan dengan format nama asal instansi dan memaparkan pertanyaannya secara ringkas. Moderator akan menyampaikan kepada pembicara hanya beberapa pertanyaan saja karena waktu diskusi yang terbatas. Peserta diharapkan berperilaku sopan dan saling menghargai selama acara berlangsung. Sertifikat akan dibagikan bagi peserta yang sudah melakukan registrasi, mengikuti acara dari awal hingga akhir, dan mengisi form aksensi yang akan dibagikan pada saat acara berlangsung. Penyelenggara berhak untuk tidak memberikan izin dan mengeluarkan peserta dari Zoom meeting jika ditemukan adanya pelanggaran. Nah, jadi itu tadi ya peraturan yang harus teman-teman taati selama acara webinar ini berlangsung. Mungkin terkait dengan tema yang sudah kita bahas sebelumnya, ini masih sangat relevan gitu ya dengan apa materi yang kita ajak diskusi pada pagi hari ini. Mungkin langsung kita sahabat aja ya karena teman-teman kelihatannya sudah pada nggak sabar dengan pemateri kita. Selamat pagi Kak Peri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Kak? Kadarnya ceria banget Kak Peri. Harus sehat supaya kita bisa saling sapa ya. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan juga teman-teman sehat selalu dan dalam kondisi baik-baik saja. Ya kira-kira begitu. Untuk Kak Peri sendiri nih, kesibukannya acara akhir ini sedang apa Kak? Mungkin ada proyek atau seperti apa? Hari ini nanti malam saya ada pentas di Festival Lima Gunung di Madelang dan ini masih di Solo. Jadi geres dari sini kemudian ke sana. Kira-kira begitu. Wah keren banget ya teman-teman ya. Jadi rugi nih untuk yang gak ikut webinar pada pagi hari ini. Nah sebelum itu, kita mendengarkan pengaparan materi dari Kak Peri. Boleh ya Kak saya bacakan sisi-sisi terlebih dahulu supaya mungkin teman-teman peserta bisa mengenal lebih dalam gitu. Kak Peri. Untuk nama lengkapnya Kak Peri sendiri ini Kak Peri Sandi Huiz. Bener Kak? Jadi bicara bacanya. Peri Sandi Huiz gitu aja. Huiz. Oh oke. Maaf ya Kak. Untuk nama lengkapnya sendiri Kak Peri Sandi Huiz gitu ya. Jadi Kak Peri ini lahir di Sukabumi pada tanggal 15 Februari tahun 1987. Nah Kak Peri ini aktif dalam bidang kepenulisan, puisi, dan juga teater. Kak Peri pernah memenangkan lomba puisi SI yang diselenggarakan oleh Jurnal Sajat dan Inspirasi.co pada tahun 2012. Nah pada tahun 2013 pernah mendapatkan Undangan Pertemuan Sastrawan Jawa Barat. Sastrawan Jawa Barat atau Temu Sastrawan Mitra Praja Utama atau MPU. Kemudian pernah terlibat dalam event internasional ARC Summit 7 mewakili kelompok teater yang ada di Indonesia bersama kelompok CCL atau Celah-Celah Lahit Bandung. Nah pada tahun 2014 Kak Peri terpilih menjadi salah seorang peserta dalam bengkel penulisan SI Majelis Sastra Asia Tenggara atau MASTERA. Dan pada tahun 2015 mendirikan Laboratorium Banten, Banten Girang atau sebuah kelompok berkarya lintas disiplin bersama sejumlah sejarawan, antropolog, arkeolog, sastrawan, dan pencinta seni di Serang, Banten. Sini Kak Peri ini bermukim di Solo mendirikan sebuah laboratorium Sandisala bersama anak-anak muda Lintas Media dan mengajar di Prodi Teater Institut Seni Indonesia Surakarta. Wah ini sangat keren banget ya. Kayak akan pengalaman gitu Kak Peri ini. Amin. Amin. Semoga kita bisa mengikuti jejak. Semua orang yang ada di sini bisa mengikuti jejak Kak Peri ini. Nah, mungkin teman-teman udah nggak sabar ya untuk mendengarkan pemaparan materi dari Kak Peri. Jadi kepada Kak Peri saya persilahkan untuk memaparkan materinya. Siap. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya... Wah ini banyak sekali pesertanya ya. Ada berapa pesertanya? Ada 51 dengan Bu Moderator dan Panetia kira-kira begitu. Salam kepada teman-teman peserta gitu ya. Mudah-mudahan hari ini kita bisa saling bersinergi dan... saling bertukar pikiran terkait dengan sastra, puisi, dan baca puisi khususnya. Tanda petik seperti itu. Saya akan membagikan slide. Mohon izin. yang jadi kayaknya saya mesti dijadikan co-host gitu. Atau sudah bisa? Sudah bisa, Kak. Sudah bisa. Sudah bisa ya? Sudah bisa, Kak. Saya izin membagikan slide. Nah, ini dia. Jadi, dalam kesempatan ini saya ingin berbincang tentang mengulik baca puisi. Kenapa sih setiap tahun gitu, bahkan... bahkan mungkin setiap bulan. Kalau dihitung dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Sekarang Oktober, November, sampai December. Kerap kali kita menemukan lomba pembacaan puisi. Atau menulis puisi. Atau menulis sastra. Atau cerpen. Nukilan novel. Ataupun isei. Jadi, kalau terutama baca puisi. Jadi, orang Indonesia ini, setelah saya selami lebih dalam terkait dengan baca puisi ini, itu dari Sabang sampai Merauke, rasanya acara apapun baca puisi ini selalu ada. mau, misalkan, malam tahun baru gitu. Ada aja itu yang membaca puisi. Entah itu secara insidental maupun terstruktur gitu. tiba-tiba ada banyak cara malam puisi gitu. Di acara hari kasih sayang itu, katanya seperti itu. Sering sekali teman-teman mengundang gitu ya. Teman-teman nge-tag acaranya dan lain-lain. Terus bulan selanjutnya, bulan Maret. Sampai di bulan bahasa tentu saja ya. Maret di ada hari puisi internasional. Itu banyak sekali lomba. Jadi, saya tuh bahagia sekali sebenarnya. Jadi, ketika mendalami baca puisi, sampai ke hal-hal yang lebih detail gitu. Persoalan teknik, persoalan bla-bla-bla itu. Karena teman-teman perlombaan gitu. Nah, bagi saya, kayak nih kalau tiap bulan ada, mesti ada yang jadi profesi deh. Jadi, profesi saya ini sebenarnya dosen yang menyamar, eh, pembaca puisi yang menyamar jadi dosen. Pembaca puisi yang menyamar jadi seniman, tanda petik kayak begitu. Jadi, sangat bahagia sekali saya ini, profesinya baca puisi. Terus kemudian diundang kemana. Dan bahkan dari baca puisi itu, saya bisa menjelajah ke beberapa pulau yang terpencil bahkan di Indonesia. Betapa bahagia sekali. Saya doakan ya, karena profesi baca puisi ini, itu tidak digemari dan tidak diminati. Karena dianggap bukan profesi. Profesi di kita kan secara formal gitu ya. guru, terus akuntan gitu ya, terus dokter, dan seterusnya-seterusnya itu. Nah, saya enggak gitu. Profesinya apa? Baca puisi. Dan itu sudah jadi, jadi apa ya, jadi pikiran saya sih tuh, dari sejak kecil, kayaknya menarik juga ya, jadi apa cerita-citanya jadi pembaca puisi gitu. Dan saya mulai baca puisi itu dari sejak, ini sambil perkenalan juga ya, sambil traduksi gitu. Saya dari kelas 3 SD gitu. Baca puisi itu. Sampai saya jadi mahasiswa. Dan dari sejak kelas 3 SD pula, sampai jadi mahasiswa, sejak kelas 3 SD pula tidak pernah terkendala jaringan. Masih jelas ke sana suaranya? Masih, Kak. Cuma kadang mungkin sedikit-sedikit terkendala jaringan. Kalau ke tempat yang lain, suaranya terdengar juga? Oke. Oke. Nah, hari ini kita akan banyak mengulik baca puisi gitu. Sudah hari Sabtu, ya. Harus webinar gitu ya. Terus kemudian, apa? Persoalan-persoalan tugas, teman-teman mahasiswa semuanya, apalagi dalam kondisi daring. Saya nggak tahu di UTM, apakah sudah offline? Atau sudah? Sudah, Kak. full offline sekarang. Offline ya. Kemarin itu, dalam kondisi daring itu, minta ampun gitu, dalam kondisi seperti ini. Sudah banyak tugas. Masalah pribadi, ngurusin orang lain, harus punya imajinasi pula. Terutama hari ini juga. Harus punya imajinasi. Dunia semakin mumet kehidupan, semakin mumet was-was. Adang monoton, dan lain-lain. Sedangkan, kita dituntut, dalam konteks baca puisi, dalam konteks sastra gitu ya, dalam konteks umum sastra, kita mesti punya imajinasi di situ. Lah, bagaimana kita punya imajinasi ya? Itu kondisi kita aja mumet yang minta ampun. Tapi mari kita selami dalam konteks, membaca realitas sosial yang begitu mumet, was-was, dan monoton ini. Kira-kira kalau baca puisinya biasa-biasa saja, itu akan mendapatkan perhatian atau tidak? Kira-kira gimana Bu Moderator dalam kondisi seperti ini? Misalkan baca puisinya begini. Siti, ini aku makin mengerti keadaan. Takkan lagi aku membujukmu nikah padaku. Kan gitu ya? Kira-kira Dengan pembacaan seperti ini. Siti, Ini aku makin ngerti keadaanmu. Takkan lagi aku membujukmu nikah padaku. Dan lari dari lelaki yang nyerangi. Gitu. Iya, gak salah. Berbeda ya. Iya kan? Gitu. Artinya ada proyeksi yang lain. Kira-kira begitu. Dan apakah pembacaan yang pertama serta yang kedua itu punya proyeksi imajinasi gak kesana? Ke penonton itu. Kira-kira penonton itu terasa dilibatkan di pembacaan pertama atau dilibatkan di pembacaan kedua? Kita dalam kondisi seperti ini memang harus apa ya? Harus punya proyeksi mengajak penonton untuk terlibat. David Patoni seberapa besar sih keterlibatan penonton terhadap baca puisi. Itu penting sekali. Karena ya itu tadi. Kondisi sosial masyarakat ini kehidupannya semakin gomat, was-was, monoton. Kira-kira begitu. Jadi mesti ada pembacaan ke arah sana. Sehingga kenapa baca puisi itu membutuhkan beberapa hal. Artinya ada proyeksi juga menjadi pembaca yang berbahaya. Bunga Val. Ada proyeksi menjadi pembaca yang berbahaya. Itu apa sih sebenarnya? Menjadi pembaca puisi adalah upaya menghayati kembali makna homo luden. Kalau saya sih begitu. Memaknai manusia bermain. Dia punya punya apa ya? Punya 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 referens gitu. Punya citra bahwa manusia ini manusia bermain. Seperti misalkan Bu Moderator pada masa kecil. Itu tidak pernah capek dan bahagia sekali. Kalaupun harus lari-larian. mau di sawah mau di sungai mau di mana-mana gitu. Itu bahagia sekali main lari-larian gitu. Itu kan bagaimana kita memproyeksikan diri sebagai manusia yang bermain. Masalah ya gitu. Di dalam pembacaan puisi itu ya kerap kali begitu gitu. Ya hanya membaca biasa-biasa saja. Itu permasalahan menurutku. Sehingga ya karena mungkin aku malu kakak mesti harus mesti begitu-begitu gitu. Aku malu kayak orang gila. Nah justru ini bagian dari kerja bermain. Kenapa misalkan kita harus melatih mental. Melatih malu gitu. Gak usah malu. Di atas panggung itu anggap saja orang lain seperti botol gitu. Memang kayak begitu proyeksinya. Karena apa? Karena kita akan menjadi pembaca yang berbahaya menyampaikan teks. Kira-kira begitu. Misalkan kayak begini. Bu moderator. Ini ada satu puisi judulnya Tikungan Malam Satu. Judulnya kayak begini. Aku kembali menandai tikukan maut di sepanjang jalan malamku. Bibir tipis merah jambu basah licin dan mengkilat itu. Ia menjadi akhir was-was yang nestaver. Lalu mengempaskan bayang kujung subuh nafasnya. Tuh musti. Bibir tipis merah jambu basah licin dan mengkilat itu. Percis ketika pertama kali kau tersenyum lalu mengucap ketakutan dan segala duka membangun istana megah di kepala malam-malamku. Tuhan aku tersandu titik hitam pegam tahilalat jimatnya. Kan baca puisi ini gitu dari dua dari dua tadi pesan pencopet dengan tipungan malam ini kira-kira apakah sama karakternya atau beda saya ingin bertanya ke peserta Kak Devi Fatoni misalkan pesan pencopet pada pacarnya sama tikungan malam ini karakternya beda atau tidak? Pesan pencopet pada pacarnya Siti 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 ini aku makin ngerti keadaanmu takkan lagi aku membujukmu nikah padaku dan lari dari lelaki yang niaramu hidupku sudah lumayan Siti dari babu jadi selir kepala jawatan apalagi sayang nikah padaku merusak keberuntungan masa depanku terang repot sebagai pencopet asibku untung-untungan ini bukan ngesa tapi aku memang bukan bapak yang baik untuk bayi yang lagi kau kandung sama yang ini tikungan malam aku kembali menandai tikungan maut di sepanjang jalan malam bibir tipis merah jambu basah licin dan mengkilat itu yang menjadi akhir ruas suas yang nestapa beda gak kira-kira karakternya tentu saja beda karena yang satu itu berbicara tentang tokoh-tokoh yang satunya lagi berbicara perasaan liris gitu kan gitu ya ini nanti mudah-mudahan bisa keputar biasanya sih gak bisa keputar gak bisa keputar jadi dari dua puisi itu kita bisa kerucutkan puisi itu karakternya ada dua ada puisi kamar ada puisi mimbar sampai disini gitu ada yang puisi kamar dan puisi mimbar paham gak disini kalau tadi pesan pencopet pada pacarnya kira-kira puisi kamar puisi mimbar puisi mimbar itu puisi yang bisa dibacakan di outdoor dan penon di outdoor di indoor gitu dan enak dilihat kira-kira begitu kalau puisi kamar memang enaknya ya didengar atau dibaca langsung gak kemudian proyeksinya untuk lomba atau proyeksinya untuk dibacakan untuk nah puisi pesan pencopet pacarnya gitu Kak Rafika itu memang masuk ke kategori puisi mimbar bukan puisi kamar tikungan malam tadi gitu atau relif di tubuhmu relif di tubuhmu itu masuknya ke puisi kamar gitu nah pembaca gitu Bung Dewi Badria nah pembaca ini mesti mesti jeli dulu tuh ketika misalkan mau ikut sebuah lomba itu mesti jeli dulu melihat oh ini karakternya puisi mimbar atau puisi kamar ya kalau puisi kamar dipaksakan untuk apa dipaksakan untuk untuk dimimbar mimbarkan itu gak enak dia akan kehilangan karakternya kayak misalkan aku kembali menandai tinggungan maut di sepanjang jalan enakan begitu atau aku kembali menandai tikungan maut di sepanjang jalan malam ku bibir tipis merah jam basah licin dan menggilat itu yang menjadi akhir was-was yang nesta apa nah kira-kira puisi mimbar itu model kayak begitu puisi kamar itu model kayak begitu sehingga proyeksinya pun berbeda gitu saya ingin muter lagu sebenarnya jadi puisi puisi kamar itu memang enaknya gak dibacain dibacain untuk untuk lomba gitu ya memang enaknya untuk di di respon oleh kesenian yang lain kira-kira begitu kan kayak gini saya akan bacakan lagi menjadi relief di tubuhmu aku ingin menjadi pahat dan tenaga yang mencumbu dasar kuliti abadi di sana kembara ke dasar dada menyelinap ke kepala mencipta cerita gambar bicara menyusun nada penuh warna segala rasa berbagai aroma kita Esa atau mesti direspon oleh kesenian lain puisi-puisi model kayak begini misalkan dengan saya ingin memutar memutar video ya sebentar izin saya memutar video nih kayak begini mudah-mudahan bisa kedengar ya ke sana ya aku ingin menjadi paha dan tenaga yang mencumbu dasar kulitmu apa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Lebih enak bahkan direspon oleh musik Tanda petik kayak begitu Jadi sebagai kreator disitu Kita jeli betul melihat teks yang Oh ini puisi kamar Oh ini puisi mimbar Kalau kita sudah punya sens memilih teks itu Ini puisi kamar, ini puisi mimbar Kak Rizkiyati Kira-kira kalau sudah ada sens pemilihan ke arah situ Itu bagus sekali Kalian punya kecenderungan Akan menjadi pembaca puisi yang baik Jadi kalau sudah punya kecenderungan Oh ini puisi mimbar, oh ini puisi kamar Kalau sudah ada itu Insya Allah saya pastikan pembacaannya pun bagus Tinggal saya share lagi Saya lanjutkan Share Tinggal kita Sebagai Sebagai Apa ya Sebagai Pembaca gitu Mesti 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 mengenai Hal-hal yang berhubungan dengan Pembacaan puisi Misalkan Setelah sadar pada puisi mimbar Puisi kamar Ada berapa sih Varian Pembacaan puisi Kartika ninggar Ada berapa sih Yang kita ketahui terkait dengan Varian atau gaya Pembacaan puisi ini Ada berapa Kita tahu gak sih Kita pernah menganalisis gak sih Karena terus terang saja Saya menganalisis ini Oh yang lomba ini kayak begini Baca puisinya Yang berekspresi itu kayak begini Jadi puisi mimbar pun Ada variannya Varian pembacaan puisi Nah yang setidaknya yang saya temukan itu Ada dua Ada dua Varian Lalu kemudian Dari varian ini Melahirkan banyak gaya Misalkan tadi saya bacakan Biasa saja Gaya pembacaan puisi Ada yang pertama Teks dimaknai Sebagai Teks Jadi dia baca saja Karena kenapa Karena puisi itu sudah sangat indah Puisi itu sudah bernada Puisi itu sudah punya irama Ada Imajis yang kemudian Ada kemanisan bunyi Ada imaji yang ketika dibaca itu Kita bisa masuk ke dalam Perasaan itu Jadi ngapain dibagus-bagus lagi Digaya-gaya lagi Nah ada lagi Gaya pembacaan puisi Yang didekati dengan Kendaraan imajinasi Kan kayak gitu Nah yang kendaraan imajinasi ini Ada berapa sih Ada banyak Bahkan mungkin saja Dari Kelima Kelima bentuk Pembacaan ini itu Bisa saja Nanti bertambah lagi Bertambah lagi Bertambah lagi Seiring dengan perkembangan zaman Setidaknya ada lima ini Yang saya temukan Biasanya Orang-orang hanya Taunya deklamasi Hanya deklamasi Padahal Kalau kita mau dengarkan lagi Deklamasi itu Kayak baca Sotarji Sepisau 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 Luka Sepisau Tiba-tiba didekati Seperti pembacaan mantra Seperti Sebuah mantra Saya Hafal Satu mantra Misalkan Terus dan seterusnya itu Tiba-tiba dibikin lambat Kan ada ya Pembacaan puisi Kayak begitu juga Didekati kayak begitu Misalkan baca puisi Banyak sekali Pendekatan-pendekatan Baca mantra Bahkan Misalkan Ada juga Dengan Mantra ini Seperti ngaji Kerap kali teman-teman Madura mempraktikan itu Mungkin juga Ada pendekatan yang Seperti Saritilawah Kalau pendekatan Saritilawah itu Kayak baca puisi Zaman SD Tau gak Kalau Sampai waktuku Kumau Tasukurah Kan merai Tidak Juga kau Kan gitu ya Baca puisi Zaman SD itu Tiba-tiba Dan penontonnya itu Seolah-olah Di langit-langit Nontonnya itu Kayak begini Tidak lagi Begini Tapi Kelangit Melihatnya Dan ini tuh Gini Tangannya itu Seperti silat Perceh Seperti Saritilawah Dengan Menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Kan gitu ya Seolah-olah Dekat Ke Saritilawah Kalau deklamasi ya Seperti apa yang Sering kita Kita Dengar Lihat Di Banyak lomba Dimanapun Jadi sebenarnya Yang mendominasi Baca puisi Di seluruh Indonesia Terutama Yang kaitannya Dengan lomba Adalah deklamasi Jangan Coba-coba Kamu Mendekati Puisi Ini Saran dari saya Yang kerap kali Saya jadi Juri Berkali-kali Jangan Pernah Mendekati Baca puisi Dengan Saritilawah Dan mantra Ketika kalian Mengikuti Lomba Baca puisi Dekatilah Dengan Deklamasi Karena ini Kovarian Di dalam Gaya Baca puisi Yang dipakai Dari seluruh Dari ujung Sabang Sampai Merauke Yang mendominasi Itu adalah Deklamasi Tapi Sekali lagi Kalau Kalian mau Eksplorasi Dan mau Masuk Kedalam Kedalam Dunia Yang sifatnya Ekspresi Seperti saya Maka Kalian Harus Mengupgrade Itu Dengan Pendekatan Pendekatan Keaktoran Bahkan Pendekatan Pertunjukan Kira-kira Begitu Jadi Kalau Deklamasi Pasti Baca Puisinya Pasti Kayak Begitu Orang Akan Meninggalkan Baca Puisi Dan Gitu Coba aja Lihat Yang sering Lomba Baca Puisi Di Youtube Juara Lomba Satu Baca Puisi Lihat Sama Kamu Sama Saya Baca Puisi Itu Pasti Beda Kenapa Misalkan Saya bocorkan Kepada Teman-teman UTM Dan baru kali ini Saya bocorkan Kenapa Misalkan Pengikut Saya Banyak Karena Mungkin Begitu Saya Menempatkan Penonton Ini Sesuatu Yang Akram Sesuatu Yang bisa Diraba Meskipun Ini Virtual Sampai Disitu Dapat Dipahami Mudah-mudahan Jadi Saya Memperlakukan Penonton Menganggap Penonton Itu Bagian Dari Pertunjukan Ataupun Pembacaan Puisi Saya Satu Kesatuan Tidak Kemudian Yang penting Aku begini Baca Puisinya Orang lain Harus Memperhatikan Saya Nah Itu Pemaksaan Pemerkosaan Pada Penonton Bahkan Saya Mencoba Mendekati Setiap Baca Puisi Itu Dibikin Berbeda Tanda Petik Kayak Begitu Saya Buka Aja Dapur Saya Saya Pasti Mendekati Aku Melihat Indonesia Karya Bung Karno Sama Membaca Puisi Aku Pasti Akan Berbeda Kira-kira Begitu Karena Saya Sadar Betul Dengan Pendekatan Pendekatan Ini Meskipun Ini Yang Dua Ini Mantra Saritilawa Keaktoran Dan Pertunjukan Ini Belum Diakui Oleh Orang Dan Bahkan Belum Menjadi Jenre Yang Setiap Orang Sadar Atau Tidak Mereka Hanya Saja Hanya Udah lah Deklamasi Aja Saya Baca Puicinya Ini Deklamasi Maka Kalian Tidak Akan Diikuti Karena Kalian Tidak Menawarkan Sesuatu Kira 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 Puisi Kamar Dan Mibar Itu Dari Sejak Awal Mesti Paham Betul Karakter Dari Puisi Ini Ya Mesti Jeli Bukan Karena Hanya Oh Aku Suka Kamu Suka Penonton Belum Tentu Gitu Ya Saisa Gitu Kak Saisa Jadi Kak Saisa Ketika Sadar Betul Kak Saisa Bahwa Oh Ini Puisi Kamar Oh Ini Puisi Mimbar Maka Kak Saisa Punya Proyeksi Untuk Diperhatikan Oleh Orang Lain Ada Satu Pendekatan Tertentu Supaya Oh Ini Saya Tujuannya Untuk Dilihat Orang Untuk Diperhatikan Orang Mesti Sadar Jangan Merasa Asik Sendiri Kayak Begini Saya Ngomong Asik Sendiri Bodoh Aman Kan Banyak Perkuliahan Dimatikan Semuanya Dari 51 Misalkan Dari 56 Ada Berapa Video Yang Dimatikan Pasti Banyak Apalagi Pada Saat Perkuliahan Coba Bayangin Pada Saat Perkuliahan Semuanya Dimatikan Dosen Kayak Ngapain Coba Kayak Monolog Ngobrol Sama Ding Ding Aduh Sampai Pengen Batuk Dinding Ini Halo Ada Dosen Kayak Begitu Halo Bangun Nyalakan Dengan Cara Main Main Kan Gak Ada Kayak Begitu Sudah Berjarak Jauh Tidak Pernah Disapa Orang Orang Yang Paling Juga Gini Nanya Suara Suara Saya Terdengar Suara Saya Terdengar Suara Terdengar Paling Begitu Halo Peserta Aja Halo Peserta Aja Halo Kak Abdul Koyum Halo Halo Terdengar Suara Saya Gak Coba Kemudian Disapa Sehat Kak Abdul Koyum Sehat Kak Yain Dari Kudus M Ajainal Sehat Betapa Apa ya Maksudnya Ketika Puisi Mimbar Itu Punya Proyeksi Ke arah Sana Kalau Puisi Kamar Memang Seolah-olah Asik Sendiri Seolah Kayak Pak Dosen Yang Bicara Ngomong Sendiri Mau Nyampe Atau Tidak Yang Penting Perkuliahan Terlaksana Apa Kak Dwi Yudiana Begitu Juga Merasakan Kondisi Kondisi Ini Perkuliahan Pasti Begitu Karena Ya Itu Tadi Apa ya Bahkan Misalkan Saya Kerap Kali Saya Melakukan Itu Kak Kak Jadi Saya Punya Beberapa Video Misalkan Kayak Gini Intermeso Mana Mana Ya Waduh Gak Ada Eh Videonya Gitu Saya Ini Kerap Kali Iseng Iseng Bener Bener Iseng Kayak Begini Perkuliahan Gak Keliatan Karena Ini Slid Kayak Gini Gitu Nah Iya Ayo Kita Main Masker Sama-sama Gitu Sambil Kuliah Anggap Aja Ini Perkuliahan Kebun Binatang Gitu Serius Gitu Gitu Kak Koyong Gini Gitu Kan Bahagia Perkuliahan Gitu KM Aja Udah Mulai Pake Topi Kan Betapa Bahagia Kan Gitu Satu Sama Lain Saling Saling Memperlihatkan Keburukannya Idea Gitu Gak Dimatikan Bahkan Ini Mohon Maaf Saya Agak Curhat Dalam Kondisi Kayak Begini Betapa Butuh Kita Main Main Bayangin Aja Mohon Maaf Ada Mahasiswa Lagi Webinar Lagi Pembekalan KKN Di Sebuah Universitas Tentu Tahu Nggak Apa Malah Ada Yang Pacaran Sampai Begini Begini Lagi Lupa Dia Mematikan Sampai Sama Si Ininya Itu Matikan Matikan Kamu Kelihatan Atau Semuanya Jadi Ngelihat Aib Seseorang Itu Gue Bayangin Kayak Begitu Bagi Teman Teman Hati Hati Saya Peringatkan Apalagi Kalau Mau Ada Kunjungan Pacar Yang Tak Terduga Kekontrakan Atau Kekosan Tolong Dimatikan Apalagi Mau Ikut Webinar Kayak Begini Nanti Malu Misalkan Kan Kita Juga Membayangkan Kak Belinda Itu Lagi Ngapain Kak Muhammad Tohir Itu Lagi Ngapain Kan Gitu Lagi Ngapain Kak Nadratul Badriah Ini Kan Gitu Ada Banyak Kemudian Proyeksi Yang Saya Ganti Lagi Filternya Biar Kaliannya Nggak Terfokus Biar Terfokus Lagi Gitu Ya Kok Jadi Hilang Gitu Gitu Jadi Kenapa Ketawa Jadi Begitu Gitu Percis Seperti Itu Jadi Puisi Mimbar Itu Memungkinkan Memproyeksikan Penonton Dan Melibatkan Penonton Tanda Petik Kayak Begitu Gitu Ya Kak Alivia Kalivianur Islami Gitu Saya Bagikan Lagi Slidenya Mohon Ijin Lagi Gak Apa Ya Bolak Balik Supaya Supaya Teman-teman Juga Punya Nah Gitu Jadi Dari Sini Ada Deklamasi Ada Keaktoran Ada Pendekatan Dengan Pertunjukan Saritilawah Mantra Gitu Nah Mesti Diproyeksikan Ketika Teman-teman Membacakan Di outdoor Dan Banyak Penontonnya Kira-kira Mesti Melakukan Apa Gitu Kan Gitu Ya Kira-kira Yang Dibutuhkan Apa Gitu Kan Gitu Ya Kak Alivia Kak Alvi Kak Alvi Kok Alivia Ya Alvi Kak Alvi Ya Gitu Kak Alvinur Islami Gitu Ketika Kali Kamu Membacakan Puisi Itu Di depan Banyak Orang Ya Mesti Sadar Kamu Sedang Ditonton Yang Ditonton Itu Apa Kira-kira Kak Dea Dea Hindiyati Hindia Apa Kira-kira Bu Moderator Di Boleh Dinyalakan Aja Pesertanya Biar Lebih Interaktif Kak Dea Kira-kira Yang Ditonton Oleh Kamu Sebagai Penonton Dari Baca Puisi Itu Apa Kira-kira Apa Ya Kak Dea Yang Ditonton Itu Oke Yang Ditonton Itu Adalah Performanya Nah Dari Situ Kita Akan Kita Dari Pembacaan Tadi Apa Yang Diperhatikan Ketika Puisi Minimanya Ada Dua Kesadaran Ini Saja Perangkat Membaca Dan Pemaknaan Puisi Dua Hal Ini Kira-kira Kak Abdul Koyum Perangkat Membaca Puisi Itu Apa Saja Kira-kira Apa Kak Abdul Koyum Mungkin Ekspresi Sama Vokalnya Itu Oke Ekspresi Dan Vokal Betul Sekali Terus Ada Lagi Yang Lain Gak Tambahan Selain Ekspresi Dan Pokal Kanabila Silvia Mau Ada Tambahan Gak Kanabila Silvia Selain Ekspresi Pokal Perangkat Membaca Itu Apa Membaca Puisi Tentu Saja Kira-kira Apa Intonasi Intonasi Good Ada Lagi Yang Lain Gak Karizkiyati Ada Tambahan Tadi Ada Suara Ada Ekspresi Ada Intonasi Ada Tiga Kira-kira Ada Tambahan Gak Apalagi Perangkat Membaca Itu Oke Saya Bukakan Perangkat Membaca Itu Pertama Ada Tubuh Dalam Ada Tubuh Luar Nyampe Suaranya Kesana Ada Tubuh Dalam Ada Tubuh Luar Katakanlah Tubuh Luar Yang Paling Dilihat Oleh Orang Kan Gitu Kak Dea Itu Ketika Naik Ke Panggung Itu Kayak Gimana Ketika Bergerak Tangannya Kayak Gimana Kan Gitu Ya Ekspresi Wajahnya Kayak Gimana Jadi Gestur Dalam Konteks Seluruh Tubuh Dari Ujung Rambut Sampai Kedampal Kaki Jadi Harus Sadar Harus Sadar Betul Kayak Begini Harus Sadar Betul Kak Moderator Oh Saya Ini Gantengnya Kayak Begini Oh Cantik Saya Kayak Begini Agak Melirik Kayak Begini Nggak Mesti Sadar Kegantengan Kecantikan Itu Sadar Betul Sadar Sadar Betul Kalau Saya Tuh Sadar Betul Kalau Saya Menggunakan Ini Supaya Bisa Dipakai Oh Saya Berdiri Itu Kalau Berdiri Mohon Maaf Kalau Berdiri Kayak Begini Kayak Kurang Gitu Nggak Kelihatan Ngeblur Kamu Berdiri Itu Ajeg Gak Sebagai Ajeg Kalau Rapat Bagus Gak Kakinya Kalau Dibuka Bagusan Mana Ketika Berdiri Itu Ketika Berdiri Itu Bagusan Yang Mana Nah Itu Harus Sadar Karena Itu Adalah Bagian Dari Perangkat Membaca Puisi Kira-kira Gitu Dari Gestur Itu Dari Ekspresi Saya Ekspresinya Galak Kayak Gimana Melotot Kayak Begini Bagus Gak Serman Mana Dengan Kayak Begini Dengan Kayak Begini Dengan Begini Yang Mana Gitu Kak Ariska Mesti Sadar Betul Cantikmu Itu Kerudung Saya Mesti Agak Ini Kesini Mesti Di tangannya Agak Begini Pakai Kacamata Saya Harus Sadar Betul Misalkan Kak Ariska Boleh Kacamatanya Diturunkan Sedikit Kacamata Kan Standar Kayak Begitu Halo Kak Ariska Jangan Menengok Kebelakang Kesini Kedepanku Kacamatamu Bisa Diturunkan Gak Gitu Kayak Gitu Ketika Diturunkan Aja Dikit Disini Kelihatan Mana Jadi Hilang Coba Gak Jangan Diturunkan Disini Aja Disini Gak Turun Lagi Agak Turun Lagi Dikit Agak Turun Lagi Nah Kan Pasti Malu Kan Karena Kamu Sadar Kamu Cantiknya Begini Jadi Ketika Diturunkan Sedikit Kesini Turunkan Lagi Coba Turunkan Lagi Sorry Sambil Praktik Ini Soalnya Nah Kayak Jangan Diturunkan Semuanya Disini Sambil Kamu Ngomong Selamat Pagi Anak Anak Gitu Coba Kamu Sendiri Ketawa Ngeliat Kamu Kan Kayak Lu Gitu Sadar Betul Sampai Sejauh Itu Ketika Ketika Bergerud Sadar Betul Pada Seluruh Tubuh Itu Oke Nah Kan Gitu Kamu Gitu Lagi Bu Moderator Sadar Betul Gitu Gitu Kalau Ininya Agak Mencong Begini Ini Pasti Jelek Gitu Kan Gitu Semuanya Harus Disadari Karena Itu Bagian Dari Perangkat Ekspresi Kita Kayak Begini Gitu Halo Gitu Sadar Betul Kayak Begini Oke Terima kasih Kak Ariska Atas Partisipasinya Barusan Oke Saya Bagikan Lagi Jadi Memang Harus Sadar Sadar Betul Pada Persoalan Persoalan Apa ya Perangkat Tubuh Itu Tubuh Luar Sadar Betul Ganteng Saya Sampai Mana Bagus Cantik Saya Sampai Mana Karena Itu Perangkat Di dalam Membaca Puisi Ketika Kita Menciptakan Gestur Marsinah Itu Kira-kira Ekspresinya Mesti Kayak Gimana Nah Bagusan Tertutup Beginikah Kakinya Atau Agak Selebar Bahu Di Panggung Itu Kan Gitu Bagusan Bergaya Begini Atau Kayak Gimana Sadar Betul Gestur Itu Penggunaan Tangan Itu Bagus Apakah Harus Selalu Ketika Begini Bagusan Begini Aku Mereka Apakah Harus Tetap Menunjuk Apakah Gaya Baca Puisi Harus Selalu Begini Aku Halo Sampai Waktuku Aku Mau Apakah Selalu Seperti Ini Apakah Selalu Begini Gitu Tangan Itu Kan Gitu Ada Kesadaran Kesadaran Dalam Melihat Karena Sedang Dilihat Dari Dari Mana Baca Puisi Begini Itu Harus Begini Apakah Harus Baku Begini Baca Puisi Kan Enggak Kan Kak Dea Kan Enggak Harus Enggak Selalu Seperti Ini Gitu Dari Teman Teman Kesenian Abs Apakah Ketika Harus Bilang Aku Begini Harus Begini Aku Apakah Cukup Aku Apakah Aku Melihat Menunjuk Kayak Begini Apakah Harus Menunjuk Apakah Tidak Harus Menunjuk Itu Bagian Dari Kesadaran Kesadaran Kita Untuk Melihat Seberapa Jauh Karena Tidak Ada Yang Baku Dalam Baca Puisi Maka Itu Membuat Kita Bahagia Karena Membuat Kita Leluasa Oke Karena Tidak Ada Yang Baku Di Dalam Baca Puisi Kaitannya Dengan Gestur Maka Itu Yang Membuat Kita Leluasa Eks Ekspresi Itu Sangat 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 Luar Biasa Mesti Sadar Kari Skiati Mata Kamu Kekuatan Saya Di Tubuh Saya Kekuatannya Apa Kak Citra Barusan Ngaca Terus Dimatikan Lagi Kak Citra Harus Sadar Selain Perangkat Luar Setelah Disadari Kita Tahu Kekuatan Kita Oh Kekuatan Saya Ada Di Mata Kalau Di Fisik Oke Saya Akan Memainkan Mata Mainkan Matanya Kan Oh Kekuatan Saya Ada Di Ekspresinya Mainkan Ekspresinya Itu Modal Kamu Kak Citra Oh Disenyum Saya Misalkan Kak Citra Senyum Saya Yang Yang Kemudian Membuat Orang Lain Jadi Terpana Misalkan Gitu Kak Citra Kalau Mau senyum 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 Aja Jangan Ditahan Gitu Kak Jadi Senyum Senyum Membuat Orang Lain Terpake Aja Kalau Sampai Waktuku Aku Mau Tak Seorang Kan Merah Tiba-tiba Kita Memberikan Energi Senyum Tadi kan Ada Ekspresi Dan Suara Meskipun Saya Ekspresi Ini Bagian Dari Tubuh Itu Cuman Kalau Kita Bagi Lagi Gestur Dan Ekspresi Itu Berbeda Tentu Saja Kenapa Kita Mesti Bagian Mengeksplorasi Mata Juga Kenapa Karena Mata Mata Adalah Bagian Dari 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 Saya Menyelangi Dari Mata Justru Dari Mata Turun Kehati Istilahnya Juga Jadi Mata Ini Bagian Terpenting Dari Ekspresi Kira 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 Inilah KMA Jainal Saya Bisa Melihat Kedalaman Mata KMA Jainal Serius Sebagai Cowok Yang Perempuan Mau Ditembak Cowok Lihat Matanya Jangan Pernah Berpaling Ataupun Malu Melihat Matanya Karena Dari Situ Kamu Bisa Melihat Sejauh Mana Dia Jujur Atau Tidak Mau Jadi Bajingan Atau Tidak Lihat Matanya Saya Kasih Tahu Lihat Matanya Mau Jadi Bajingan Atau Tidak Lihat Matanya Dari Situ Kita Bisa Menyelami Kedalaman Rasa Rasa Dia Nah Ekspresi Mata Kan gitu Senyum Bahkan Kita Tahu Betul Oh Saya Tuh Kalau Begini Gimana Ya Kan Gitu Ada bagian Khusus Dari Ekspresi Nah Kaitannya Dengan Tubuh Tubuh Dalam Tubuh Dalam Itu Perangkatnya Apa Tadi Ada Yang Bilang Intonasi Dan Suara Sebelum Ke Intonasi Dan Suara Kalian Mesti Tahu Dulu Keluarnya Suara Itu Dari Mana Dari Dalam Sini Terjadinya Suara Itu Akibat Apa Akibat Dari Pernafasan Yang Kita Hirup Hirup Kan Gitu Seberapa Banyak Tarikan Napas Itu Yang Kamu Simpan Di Paru Paru Al V Kan Gitu Ya A E Ka Aradana Kan Gitu Ya Sadar Betul Gitu Napas Itu Kenapa Misalkan Di Dalam Latihan Teater Ataupun Di Dalam Latihan Kesenian Saya Pikir Latihan Napas Ini Bagian Penting Juga Karena Kita Akan Pakai Napas Ini Seperapa Kuat Gitu Kayak Misalkan Opelia Bagaimana Aku bisa Mengatakan Cinta Dihadapan Semungkap Plastik Jika Kata-kata Adalah Plastik Mungkin Aku Masih Sanggup Memeluk Tapi Aku Ditakdirkan Sebagai Pemburu Dan Pemburu Hanya Bisa Membaca Daging Yang Berdarah Oh Sampai Sana Berapa Berapa Kalimat Yang Saya Gunakan Berapa Paragraf Yang Saya Habiskan Kali Begitu Jadi Tau Betul Oh Pernapasan Saya Segini Oh Saya Kalau Terlalu Terlalu Sering Menghabiskan Napas Saya Saya Akan Batuk Karena Saya Punya Penyakit Penyakit Sesak Napas Misalkan Tau Betul Pada Persoalan Persoalan Itu Nah Suara Ini Kayak Begitu Untuk Melahirkan 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 Suara Kayak Begitu Hati-hati Dengan Persoalan Suara Ini Ketika Dihabiskan Terutama Menggunakan Pendekatan Teriak Teriak Perangkat Kecil Model Detil Kayak Begini Yang Sering Dilupakan Si Pembaca Puisi Dia Langsung Aja Ke Ekspresi Dan Intonasi Dan Dan Pemaknaan Pada Puisi Tapsir Pada Puisi Nah Saya Bongkar Lagi Kira-kira Perangkat Baca Puisi Itu Apa Saya Buka Rahasian Kayak Begini Sampai Tahu Betul Kalau Saya Misalkan Ada dalam Pernah gak sih Kita Teriak Teriak Wah Langsung Kunang-kunang Di Manhattan Ada kunang-kunang Karena terlalu Sering teriak Teriak Kenapa Coba Seperti Itu Saya Akan Analisis Itu Terjadi Karena Asupan Oksigen Ke Kepala Ini Sedikit Sehingga Ada Penghambatan Di situ Itulah Kenapa Orang-orang Teater Terutama Yang sering Teriak Teriak Dan tidak Tahu Tekniknya Itu Kerap Kali Punya Kecemberungan Darah Tinggi Lah Iya Kita Teriak Teriak Mengeluarkan Emosi Dengan Total Wah 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 Bahkan Ada yang Ping Pingsan Berak Di atas Panggung Itu tidak sedikit Orang kayak Begitu Ya karena Persoalan Asupan Oksigen Ke kepala Itu sedikit Tahu Betul ya Jadi perangkat Tubuh Luar Sama tubuh Dalam Tubuh Dalam Ini Akan Digunakan Untuk Suara Kan Kayak Begitu Penghayatan Dan Lain-lain Tubuh Dalam Itu Juga Terkait Dengan Penjiwaan Kan Gitu Pengkarakteran Dan Lain-lain Saya Lanjutkan Nih Di orang Lain Ekspresi Itu Sampai Diukur Lihat Ekspresi Itu Oh sedih Itu Kayak Begini Oh ketawa Itu Kayak Begini Oh Gila Itu Kayak Begini Ada Berapa Ekspresi Sebenarnya Manusia Itu Punya Berapa Ekspresi Lihat Aja Gambar Gambar Ini Apakah Sama Apakah Menandakan Yang Lain Menandakan Yang Berbeda Menandakan Seperti Apa Nah Harus Sadar Penggunaan Penggunaan Itu Saya Lanjut Saya Ingin Interaktif Di Sini Kira-kira Puisi Aku Karya Hairil Anwar Ini Puisi Kamar Atau Puisi Barat Puisi Kamar Atau Puisi Mimbar Puisi Aku Ini Ada 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 Yang Berani Mau Menjawab Berani Menjawab Bu Moderator Deh Bu Moderator Masuk Ini Puisi Kamar Ini Puisi Kamar Puisi Bar Kenapa Banyak Dilomba Ya Mungkin Karena Hairil Anwar Mungkin Taunya Hairil Anwar Betul Jadi Puisi Ini Secara Karakteristik Memang Puisi Liris Puisi Liris Ini Puisi Yang Memang Melibatkan Perasaan Tapi Puisi Ini Juga Menjadi Tonggak Eksistensialis Eksistensialis Terkait Dengan Menunjukkan Aku Kan Apalagi Puisi Ini Pun Dikategorikan Sebagai Tonggak Puisi Modern Indonesia Jadi Puisi Ini Secara Karakter Dia Memang Liris Tapi Juga Bisa Puisi Kamar Tapi Juga Bisa Puisi Mimbar Sengaja Saya Yang Memperlihatkan Ini Seolah-olah Puisi Kamar Atau Puisi Mimbar Ini Seolah-olah Puisi Kamar Tapi Sebenarnya Bisa Mimbar Ini Puisi Mimbar Tapi Tapi Dia bisa Kamar Juga Nah Kerap Kali Di dalam Lomba Di dalam Lomba Apa Baca Puisi Terutama Dideklamasi Karena Juga Biasanya Melibatkan Para Penyair Biasanya Ya itu Tadi Kita Mesti Jeli Oh Ini Puisi Kamar Oh Ini Puisi Mimbar Jangan-jangan Ini Keduanya Bisa Kira-kira Begitu Misalkan Kayak Begini Nah Dari Puisi Baca Puisi Kamar Ini Misalkan Kayak Begini Kalau Sampai Waktuku Kumau Tak Seorang Kan Merai Tidak Juga Kau Tak Perlu Sedus Dan Itu Aku Ini Binatang Jalan Dari Kumpulannya Terbuang Biar Peluru Menembus Kulitku Aku Tetap Meradang Menerjang Luka Dan Bisa Aku Bawa Berlari Berlari Hingga Hilang Pedih Perih Dan Aku Akan Lebih Tidak Perdulih Aku Mau Hidup Seribu Tahun Lagi Kan Biasa Saja Gitu Nah Mari Kita Dekati Dengan Biasanya Saya Akan Melakukan Kayak Begini Melakukan Struktur Membuat Struktur Awalnya Kayak Gimana Tengahnya Mau Dieksekusi Kayak Gimana Standarnya Begini Gitu Saya Kategorikan Awal Yang Merah Merah Ini Tunjuk Ketengah Terus Yang Biru Di Akhir Biru Tua Ini Itu Untuk Akhir Jadi Saya Melakukan Pendekatan Itu Membuat Struktur Kayak Semacam Struktur Dramatik Struktur Dramatik Kan Gitu Bisa Dilihat Gak Gini Kira-kira Bacanya Akan Seperti Apa Boleh Minum Ya Dulu Bacanya Akan Seperti Apa Kira-kira Kalau Sudah Dibikin Begini Beda Dengan Kayak Begini Plak Kati Plak Kalau Saya Akan Baca Puisi Biasanya Saya Akan Membuat Struktur Kayak Begini Misalkan Pembacaannya Kayak Begini Dengan Pendekatan Struktur Awal Dari Awal Akhir Kan Gitu Aku Karya Hairil Anwar Kalau Kalau Sampai Waktuku Ku Mau Tak Seorang Kan Merayu Tidak Tak Tak Perlu Sedus Sedan Itu Aku Ini Binatang Jalan Dari Tidak Menerjuka Dan Bisa Kupawa Berlari Berlari Sehingga Kila Pedih Perlu Dan Aku Akan Lebih Tidak Perdu Aku Mau Hidup Seribu Tahun Lagi Gitu Sehingga Struktur itu Terbentuk Kira Kira Kalau Saja Teman Teman Menggunakan Ini Sebenarnya Bisa Dipakai Untuk Umum Bisa Dipakai Untuk Umum Tergantung Juga Kaitannya Dengan Intonasi Ada Yang Lewat Servis Servis Hati Hati Servis Ada yang Mau Di Servis Magikom Magikom Kedengeran Rongsok Rongsok Wah Yang Lewat Di Depan Sebentar Ada Yang Iklan Nanti Nanti Saya Terangkal Terkait Dengan Suara Ambien Sebarusan Nah Gitu Jadi Minimalnya Bikinlah Struktur Kayak Begini Untuk Awal Untuk Tengah Dimana Tengah Ini Untuk Mencapai Puncak Saya Bikin Piramidal Biasanya Kayak Begitu Sebelum Saya Apa Sebelum Saya Akan Membacakan Sebenarnya Ada Banyak Banyak Struktur Tapi Tengah Ajalah Model Kayak Begini Sehingga Enggak Flat Kalian Baca Puisinya Nah Ini Kaitannya Dengan Penonton Saya Bilang Saya Itu Teman Teman Karena Saya Tahu Saya Tidak Pernah Mendapatkan Juara Baca Puisi Dari Sejak SD Sampai Mahasiswa Bahkan Sampai Hari Ini Saya Melihat Banyak Kecenderungan Penonton Dengan Dengan Saya Kayak Acara Kayak Begini Kalau Acara Kayak Begini Dulu Saya Jadi Mahasiswa Kak Misalkan Ke Siapa Ke Pengisi Acaranya Boleh Saya Baca Puisi Sebelum Acara Kak Jadi Saya Tuh Nawarin Diri Karena Apa Karena Ingin Tahu Kecenderungan Penonton Model Kayak Begini Kecenderungan Penonton Model Kayak Begini Dari Baca Puisi Di Tengah Tengah Anak Teka Sampai Pada Baca Puisi Orang Yang Mau Pergi Haji Saya Itu Pernah Demi Mengetahui Karakter Penonton Penonton Virtual Itu Kayak Gimana Penonton Live Itu Kayak Gimana Ya Beda Ini Kecenderungannya Bahkan Background Pun Mempengaruhi Misalkan Yang Virtual Kalau Sampai Waktuku Rongsok Rongsok Kira-kira Bagus Baca Puisinya Udah Kayak Begini Kalau Sampai Waktuku Aku Mau Seorang Kan Seorang Kan Merai Ada Bocil Yang Ngeliatin Kesini Tiba-tiba Berpaling Mataku Pasti Kalian Juga Terganggu Dengan Kayak Begitu Atau Atau Apa ya Jalan Menuju Rumah Mungkin Memanjang Ada Ayam Itu kan Pasti Mengganggu Yang Kayak Kayak Begitu Atau Tiba-tiba Saya Stop Dulu Atau Tiba-tiba Gitu Kak Yang Di Belakang Eh Nah Yang Background Gitu Kelihatan Model Kayak Begini Tiba-tiba Ada Yang Lewat Tiba-tiba Ada Ada Apa Ini Kayak Begini Saya Jailnya Saya Saya Kerap Kali Karena Malas Ngikutin Webinar Saya Tutup Aja Ada Masih Ada Kan Ini Patut Dicontoh Supaya Supaya Saya Seperti Memperhatikan Dan Kayak Seolah-olah Membuka Webgen Sampai Sampai Hal-hal Model Kayak Begitu Saya Perhatikan Karena Ini Virtual Virtual Itu Gampang Direkayasa Halo Kakak Perry Senyum Dong Dikit Gitu Eh Gitu Merhatiin Kamu Senyum Sedikit Ngapain Kamu Gitu Tapi Hati-hati Sering Sekali Saya Melakukan Ini Sampai Banyak Video Saya Beda Lagi Harus Pinter Kitanya Males Kok Ikutan Webinar Kayak Begini Apalagi Diwajibkan Aduh Hari Sabtu Eh Ini Hari Sabtu Kita Ini Mau Healing Healing Kita Butuh Healing Kuliah Ini Dari Sabtu Dari Senin Sampai Sampai Mana Sampai Sampai Jumat Sabtu Aja Dipakai Webinar Itu Kan Juga Bagian Dari Membaca Penonton Membaca Sejauh Mana Apakah Informasi Ataukah Puisi Yang Kita Sampaikan Ini Sampai Atau Tidak Itu Kan Juga Bagian Saya Share Berapa Menit Lagi Saya Sedikit Lagi Sampai Ke Wilayah Penonton Struktur Penonton Sama Ini Juga Penonton Siapa Stratifikasinya Seperti Apakah Dia Kalangan Kalangan Pembesar Ataukah Masyarakat Kecil Ataukah Apa Ini Punya Stratifikasi Cara Perlakuannya Pun Berbeda Kalau Disini Ada Bapak Dosen Ada Ibu Dosen Saya Saya Mungkin Akan Akan Apa Ya Akan Tidak Akan Melah Memberi Contoh Yang Agak Aneh Aneh Misalkan Contoh Begini Dijelatin Kalian Kan Di Virtual Itu Memungkinkan Kayak Begitu Jangan Masalahnya Itu Tadi Tetap Kalian Membangun Dinding Jarak Kalau Saya Meskipun Ada Jarak Saya Ingin Tidak Ada Misalkan City City Boleh 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 Apalagi Untuk Mengikat Apalagi Tekstuisi Pesan Pencepet Pada Pacarnya Memungkinkan Untuk Seperti Itu Kau Ini Bagaimana Atau Aku Harus Bagaimana Kan Memungkinkan Untuk Begitu Nah Kalau Penonton Live Gak Mungkin Bisa Begini Gak Mungkin Bisa Begitu Begitu Gak Mungkin Kan Gitu Ya Jadi Proyeksi Penonton Berbeda Apalagi Teman-Teman Mau Jadi Mau Masuk Pada Pada Youtube Nah Youtube Media Media Platform Platform Sosial Media Model Kayak Youtube Kalau Enggak Pandai-pandai Kita Memperlakukan Penonton Ya Ditinggalkan Kayak Begitu Jadi Mesti Sadar Kayak Begitu Saya Bongkar Habis-habisan Begitu Nah Ini Bagaimana Saya Memproyeksikan Penonton Itu Ini Pembaca Katakan Ini Penonton Kalian Mudah-mudahan Sudah mulai Sadar Bahwa Kalian Sedang Dilihat Kan Gitu Nah Medium Ya Apa Kalau Live Ya Panggung Pelajari Persoalan Panggung Ini Selain Ketubuhan Yang Dilihat Jadi Miss Ensin Apa Yang Terlihat Di Panggung Itu Adalah Bagian Dari Seluruh Panggung Bahkan Dari Tubuh Kalian Tubuh Kalian Pun Might Pelajari Kak Jam Rotun Ada Yang Pembaca Puisi Di Panggung Kayak Begini Karena Dia Tidak Sadar Mereka Akan Bletuk Kan Itu Pasti Ngeganggu Apalagi Campur Teriak Mereka Pasti Sakit Ketelinga Kalian Pun Hati-hati Ketika Ada Might Atur Jaraknya Atur Segini Gitu Kalau Teriak Itu Misalkan Mereka Akan Kemana Terus Dianya Agap Kepinjir Sini Jadi Ngejauhin Yang Tadinya Disini Mereka Akan Kemana Pergi Apakah Akan Masih Kedenger Kan Pasti Kecil Karena Bergeser Gitu Nah Para Pembaca Itu Di Panggung Kerap Kali Ya Kayak Begitu Sadar Betul Meskipun Agak Bergeser Kesini Jangan Perah Jauh Dari Sini Saya Tutup Dulu Ya Ininya Stop Dulu Biar Kelihatan Sadar Gitu Mic Gitu Sadar Betul Kayak Begini Mereka Akan Kemana Mereka Akan Kesini Saudara Enggak Mereka Akan Kemana Mereka Akan Kesini Pasti Gak Kedengeran Karena Jauh Nah Itu Persoalan Bagaimana Kalian Bisa Tertangkap Oleh Penonton Kalau Kalian Ada Gangguan Gangguan Di Media Medium Sehingga Informasi Itu Tidak Lengkap Sehingga Ekspresi Puisi Itu Tidak Lengkap Ya Karena Apa Karena Ya Itu Tadi Medium Atau Perangkat Panggung Tidak Dipelajari Juga Apalagi Ada Suka Baca Puisi Jalan Jalan Mic Disini Aduh Ya Gak Kedenger Saya Sarankan Kekalian Kalau Untuk Tujuan Lomba Ini Untuk Tujuan Lomba Apalagi Yang Live Baca Puisinya Jangan Pernah Jalan Jalan Jangan Pernah Duduk Duduk Udah Berdiri Aja Rumusnya Itu Gak Usah Jalan Jalan Pasti Saya Kalau Ada Yang Jalan Jalan Di Lomba Baca Puisi Ngapain Jalan Jalan Memangnya Panggung Itu Tempat Jalan Jalan Memangnya Mall Mall Gitu Kak Jamrotun Mesti Sadar Betul Pada Persoalan Itu Karena Kita Sedang Dilihat Ditonton Virtua Pun Sama Sudah Tahu Jarak Kita Jauh Banget Ya Mesti Kayak Begini Mesti Atraktif At At Tak Aduh Apalah Itu Ya Kayak Gitu Sadar Betul Pada Persoalan Ini Media Yang Kita Gunakan Apa Aja Kalau Puisi Puisi Virtual Dari Tiga Lomba Tiga Tiga Peserta Yang Juara Satu Juara Dua Juara Tiga Gitu Kira-kira Mereka Ada yang Menggunakan Mike Atau Tidak Ini Ruangan Menggaung Atau Tidak Namun Mesti Sadar Kalau Ngegaung Kayak Begitu Ada Berapa Pantulan Pernah Membuat Di ruangan Menggaung Terus Baca Puisi Dengan Sangat Cepat Itu Pasti Tidak Akan Terdengar Terus Ditahan Misalkan Kalau Oh Ada Tiga Gaungan Halo Halo Sekitul Halo Oh Tiga Berarti Aku Kalau Sampai Waktu Waktu Harus Sadar Itu Gaungan Gaungan Itu Udah Pakai Mike Sonnya Gede Terus Menggaung Terus Baca Puisinya Kalau Sampai Waktu Aku Tak Seorang Kan Merayu Tidak Juga Kau Kau Misata Kayak Begitu Tak Perlu Sedus Dan Itu Aku Ini Binatang Jalan Dari Kumulannya Terbuang Itu Ga Bakalan Kedenger Sayang Ga Bakalan Teriak Teriak Apapun Kamu Ga Bakalan Kamu Akan Terganggu Di Sini Medium Ininya Di Virtual Pun Sama Kalau Ininya Apalagi Ada Sinyal Apalagi Sinyalnya Wah Lu Plop Pasti Saja Baca Puisi Pun Akan Terganggu Tapi Dari Tadi Mudah Mudahan Suara Dan Video Saya Lancar Kesana Lancar Biar Tidak Terganggu Komunikasinya Virtual Panggung Sama Punya Proyeksi Yang Berbeda Ingat Punya Proyeksi Yang Berbeda Tubuh Pun Berbeda Kerap Kali Ada Beberapa Lomba Udah Tau Lombanya Virtual Tapi Menggunakan Masih Saja Menggunakan Perangkat Panggung Di Juklak Juknisnya Bagaimana Kamu Bisa Menghasilkan Menghasilkan Baca Puisi Yang Menarik Kalau Lombanya Virtual Kalau Perangkatnya Panggung Ini kan Lomba Baca Puisi Ya Iya Lomba Kamu Buat Para Pemenangnya Tidak Akan Di Apa- Apa Mohon Maaf Saya Harus Bilang Begitu Kalaupun Dilempar Ke Penonton Ke Youtube Paling puluhan Puluhan Yang Nonton Kecuali Kalian Bikin Judulnya Click Bat Itu Gitu Jadi Di Virtual Ya Begitu Kalau Lombanya Virtual Ya Proyeksikan Lomba Itu Ke Virtual Kalau Proyeksinya Panggung Ya Panggung Proyeksinya Dua Hal Yang Berbeda Medium Yang Digunakan Pun Berbeda Perangkat Yang Digunakan Pun Berbeda Kalau Di Virtual Kamera Inilah Yang Menjadi Perwakilan Mata Penonton Kan Gitu Ya Kalau Di Panggung Ya Penonton Sendiri Nah Kira-kira Begitu Terima kasih Banyak Ini Sebenarnya Ada Ada Mari Menulis Puisi Tapi Pikir Apa Takut Kehabisan Waktunya Saya Pikir Sampai Sampai Ke Pembacaan Puisi Aje Ya Kalaupun Ada Yang Ditanyakan Terkait Dengan Dengan Nulis Dan Lain-lain Monggo Tapi Saya berharap Kita bisa Mengulik Banyak Terkait Dengan Pembacaan Puisi Dan Pengalaman Pengalaman Teman-teman Dalam Baca Puisi Monggo Bumbu 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 Moderator Terima kasih Banyak Atas Materi Kemudian Bumbu Bumbu Rahasia Yang sudah Dibocorkan Kepada Teman-teman Pada Peserta Pada Webinar Pagi Hari Ini Kita Memasuki Sesi Tanya-jawab Teman-teman Jadi Untuk Sesi Tanya-jawab Terdiri Atas Dua Sesi Sesi Yang pertama Terdiri Atas Tiga Pertanyaan Dari Tiga Penanya Dan Untuk Peraturannya Sendiri Teman-teman Bisa Rise Hand Terlebih Dahulu Dan Saat Ketika Sudah Dipersilahkan Boleh Memperkenalkan Nama Asal Instansi Dan Kemudian Memaparkan Pertanyaannya Sepertinya Sudah Ada Yang Wah Ini Semangat Sekali Mas Dainal Silahkan Mas Langsung On Cam Dan Menyalakan Mikrofon Kemudian Memperkenalkan Nama Asal Dan Kemudian Memaparkan Pertanyaan Mohon maaf Isi Masuk Sebelumnya Mohon maaf Karena Tadi Ada Sedikit Mungkin Refresh Ya Assalamualaikum Wabarakatuh Perkenalkan Nama Maulana Hamad Jinal Saya Masih Menjadi Mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab Institut Agama Islam Negeri Kudus Asal Kudus Tengah Mungkin Mau bertanya Cuma Dari Tadi Ini Belum Menginggol Temanya Apa Lupa Saya Temanya Karena Susah Banget Ya Langsung Itu 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 Aja Ya Mas Apa Namanya Dari Bahasa Indonesianya Itu Pokoknya Terkait Dengan Bagaimana Sastra Dan Seni Itu Bisa Mengabadikan Perjuangan Perjuangan Pemuda Sastra Untuk Mengabadikan Perjuangan Pemuda Indonesia Yang Menjadi Masalah Adalah Ini Bagaimana Cara Mengabadikannya Demo Beberapa Kalipun Tidak Pernah Didengar Perintah Seperti Itu Apalagi Kalau Kita Berpuisi Kalau Di Sekolah Sekolah Puisi Sekadar Keindahan Bahasa Tidak Lebih Kemudian Bagaimana Pak Perisati Sendiri Menginggapi Hal Ini Bagaimana Cara Kita Supaya Menggunakan Sastra Itu Benar Benar Bagi Kita Berekspresi Kita Sendiri Tetapi Berekspresi Karena Kondisi Bangsa Kita Seperti Ini Kondisi Dunia Seperti Ini Seperti Itu Terima Kasih Baik Terima Kasih Mas Zanyal Pertanyaannya Cukup Sangat Luar biasa Dari Kak Perry Bisa Langsung Dijawab Atau Ditampung Terlebih Dahulu Kak Ditampung Dulu Tiga Pernanya Baik Selanjutnya Mungkin Dari Teman-teman Yang Lain Ada Yang Mau Ditanyakan Langsung Raise Hand Silakan Untuk Kak Zamrotun Mau Lidia Langsung On Camp Menyalakan Mic Dan Memperkenalkan Diri Asal Instansi Kemudian Memaparkan Pertanyaan Baik Terima kasih Moderator Atas Waktu Yang Telah Diberikan Perkenalkan Nama Saya Zamrotun Maulidia Saya Mahasiswa Universitas Truno Jaya Madura Di Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Yang Ingin Saya Tanyakan Bagaimana Cara Kita Kan Terkadang Kalau Kita Sudah Membawakan Puisi Dengan Saking Semangatnya Saking Enerjiknya Sehingga Puisi Yang Awalnya Itu Tentang Cinta Tentang Kemesraan Seperti Karyanya Sapar Di Joko Itu Yang Tentang Aku Ingin Tapi Terkadang Kalau kita Sudah Enerjik Dan Semangat Tergiring Kepada Hal-hal Yang Emosi Sehingga Sehingga Yang Awalnya Ingin Disampaikan Secara Mesra Itu Malah Terkesan Marah-marah Seperti itu Nah itu Bagaimana Sikap Kita Mengontrol Diri Kita Kemudian Yang Saya Tanyakan Lagi Bagaimana Cara Kita Memahami Penonton Ataupun Juri Yang Menilai Kita Sehingga Apa Yang Juri Inginkan Sehingga Apa ya Pada Saat Kita Membacakan Puisi Orang-orang Yang Menonton Kita Masuk Kedalam Dunianya Kita Jadi Lebih Menarik Apa Yang Kita Bawakan Mungkin Itu Yang Dapat Saya Sampaikan Dan Saya Tanyakan Terima Kasih Saya Kembalikan Kepada Moderator Baik Terima Kasih Kembali Mbak Zamrotun Mungkin Dari Teman-teman Yang Lain Satu Lagi Penanya Bisa Risen Ya Teman-teman Di Komentar Belum ada Kalau Belum ada Nanti 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 Aja Oh Boleh Boleh Mungkin Langsung Dijawab Pertanyaan Dari Kak Zainal Tadi Pertanyaannya Gimana Cara Cara Kita Untuk Mengabadikan Perjuangan Yang dimaksud Mengabadikan Perjuangan Melalui Sastra Khususnya Karena Kata Kak Zainal Tadi Ya Puisi Yang sekedar Baca Puisi Aja Gak Mungkin Bisa Menjadikan Perjuangan Kita Menjadi Abadi Sesuatu Yang Abadi Gimana Pendapat Dari Kak Perry Pertama Tetap Kita Mesti Optimis Kak Zainal Atas Apa Yang Kita Lakukan Jadi Kenapa Kita Harus Membangun Optimisme Terkait Dengan Perubahan Atas Perubahan Sosial Jadi Saya Percaya Bahwa Hari ini Orang-orang Sudah Sudah Punya Segmen Punya Punya Apa ya Interesnya Gitu Saya Percaya Kayak Begitu Misalkan Contohnya Saya Orang Akan Lebih Memilih Misalkan Ada Berapa Game Yang Ada Di HP Itu Semua Orang Pasti Punya Misalkan Adalah Satu Dua Game Di HP Kecuali Di HP Saya Tidak Ada Satupun Game Kan Gitu Ya Pasti Saja Yang Cowok Dan Apakah Setiap Game Itu Punya Harus Sama Semuanya Kan Tidak Ada Yang Main A Ada Yang Main B Ada Yang Main C Dan Seterusnya Semua Orang Punya Segmen Semua Orang Punya Konsumen Nah Ketika Berbicara Tentang Mengabadikan Perjuangan Pemuda Dalam Kontek Puisi Memang Utopis Memang Seolah-olah Ini Bagian Dari Dari Apa ya Yang merayakan Bahasa Gak mungkin Tiba-tiba Dengan Baca Puisi Misalkan Kamu Bisa Mengubah Seseorang Itu Mesti Sadar Proyeksi Kita Itu Sampai Sejauh Mana Puisi Ini Sejauh Mana Proyeksinya Apakah Hanya Sebatas Kerja-kerja Provokatif Apakah Hanya Sebatas Kerja Apa ya Merangkul Beberapa Kawan-kawan Yang Selama Ini Tidak Ikut Di Lapangan Apakah Kita Mau Membenturkan Kan Gitu Analisis Membenturkan Orang Yang Turun Kejalan Dan Yang Tidak Yang Tidak Ini Misalkan Yang Turun Kejalan Sudah Pastilah Dia Akan Perjuangan Itu Nyata Yang Tidak Nyata Ini Mesti Diurus Apakah Kita Akan Apatis Pada Orang-orang Yang Ada Di Sini Mesti Banyak Cara Untuk Merangkul Teman-teman Yang Ada Di Sini Jangan Lupa 2030 Itu Adalah Bonus Demografi Dimana Anak Mudanya Lebih Banyak Ketibang Apakah Juga Orang-orang Yang Ada Di Yang Tidak Terbiasa Turun Kejalan Itu Apakah Kita Akan Paksa Mereka Turun Kejalan Mereka Nggak Mau Lantas Kita Menganggap Mereka Juga Tidak Peduli Mereka Apatis Apakah Begitu Juga Dalam Konteks Pembangunan Dan Melihat Keseluruhan Pemuda Saya Pikir Nggak Begitu Ya Kita Harus Melihat Porsinya Tidak Semua Orang Bisa Turun Kejalan Kan Gitu Tidak Semua Orang Bisa Turun Kejalan Bahkan Mungkin Dia Melihat Jalan Melihat Polisi Aja Kagetan Seperti Halnya Misalkan Ada Yang Kagetan Kalau Lihat Yang Rajia Polisi Ketemuan Aja Yang Kayak Begitu Udah Kagetan Kayak Begini Apalagi Ketika Demo Dia Harus Separing Benar Benar Kayak Begini Berhadapan Benar Apa Ya Berhadapan Betul Gitu Had Jangan Jangan Dia Tidak Tau Cara Cara Untuk Lari Jangan Jangan Dia Tidak Memang Tidak Tau Cara Menanggapi Polisi Jangan Jangan Dia Tidak Tau Kewas Itu Harus Ngapain Bukannya Kemudian Mau Memperjuangkan Dirinya Itu Konyol Menurut Saya Itu Juga Akan Merepotkan Bagi Teman-teman Yang Terbiasa Turun Kejalan Nah Terkait Dengan Puisi Bisa Berbuat Apa Kira-kira Di Situ Puisi Bisa Berbuat Apa Baca Puisi Bisa Berbuat Apa Kira-kira Di Situ Itu Yang Harus Ditanyakan Bukan Puisi Bisa Berperan Nandanya Mungkin Agak Sedikit Pesimis Tapi Saya Akan Bertanya Pada Diri Saya Sendiri Pada Teman-teman Puisi Bisa Berbuat Apa Kesenian Teater Bisa Berbuat Apa Nyanyi Bisa Berbuat Apa Untuk Tetap Mengajak Teman-teman Untuk Kritis Melihat Persoalan Saya Pikir Segmen-segmen Itu pun Mesti Diisi Karena Tidak Setiap Orang Bisa Mengabadikan Perjuangannya Hanya Di jalan Perjuangan Itu Hanya Ada Di jalan Dan Bertemu Langsung Dengan Orang Yang Memegang Kebijakan Dan Bertemu Langsung Dengan Pak Polisi Yang Bawa Pentungan Saya Pikir Mesti Sadar Betul Bahwa Semua Teman-teman Punya Sendung Kearasan Bahkan Bila Perlu Kita Bikin Pernah Dengar Permainan The Sim The Sim Kayak Membangun Kota Nah Di game Itu Bila Perlu Dari Sejak Dini Itu Ada Simulasi Demo Jadi Masyarakat Sudah Merasa Tidak Terurus Oleh Kebijakan Kota Nah Masyarakat Ikut Demo Di permainan Itu Supaya Memperbaiki Kebijakan Bila Perlu Ada Orang Yang Membuat Game Seperti Itu Ada Orang Yang Memikirkan Kayak Begitu Kalau Turun Semua Ke Jalan Siapa Yang Akan Mengawal Teman-teman Yang Hanya Di Omet TV Mainannya Kan Gitu Ya Hanya Di Depan Laptop Saya Bisanya Nulis Ya Sudah Medium Itu Pakai Jangan Lupa Perjuangan Jalan Jalan Itu Adalah Medium Adalah Medium Menulis Juga Adalah Media Medium Ruang Ruang Untuk Menyampaikan Aspirasi Baca Puisi Itu Adalah Medium Media Untuk Menyampaikan Apa Menyampaikan Apa Menyampaikan Apa Jangan Dibikin Mati Melihat Jalan Itu Sebagai Salah Satu Satunya Jalan Yang Lupa Juga Yang Jalan Banyak Di Bistrik Sekarang Kan Kayak Begitu Hari Ini Kalau Tidak Viral Tidak Akan Selesai Kasus Mending Mainkan Viral Mending Kamu Belajar Jadi Hacker M A Jelas Ngaruh Bagi Pemerintah Korupsi Habisi Websitenya Lah Iya Daripada Kamu Turun Kejalan Si Biorka Itu Itu Mempengaruhi Sistem Bahkan Sampai Pak Jokowi Ke Presiden Kita Daripada Kamu Turun Kejalan Belum Tentu Kamu Bisa Dendengar Atau Dikenal Sampai Sampai Nomernya Mending Kamu Belajar Ngehack Apa Hubungannya Dengan Perlawanan Perjuangan Dan segala Macem Ya memang Dunianya Sekarang Begitu Hack Aja Gitu Daripada Kamu Turun Kejalan Panas Panasan Bakar Ban Tidak Didengar Pula Bahkan Kalaupun Ada Yang Nulis Koran Pasti Menulis Kerusuhannya Bukan Aspirasinya Kan Banyak Kedistrek Persoalan Persoalan Kayak Begitu Artinya Memang Kita Butuh Medium Medium Yang Lain Nah Puisi Ini Bagian Kecil Dari Medium Itu Kira Kira Begitu Nah Bagaimana Kak Zanyel Udah Terjawab Atau Masih Ada Yang Ingin Didiskusikan Dengan Kak Perry Sebenernya Banyak Ya Cuma Mungkin Kalau Diperbolehkan Gak Apa-apa Cuma Kasian Yang Lain Boleh Boleh Sok Monggo Tanggapan Oke Satu kali lagi Mungkin Ini Masalah Kalau Puisi Sendiri Kita Mesti Terbentur Dengan Misal Untuk Menulis Puisi Atau Menciptakan Puisi Terbentur Dengan Peraturan Peraturan Seperti Harus Sesuai KBBI Sesuai Dengan EYD Sehingga Harus Bebas Dari Sara Bebas Dari Pornografi Dan Sebagainya Kita Dalam Melontarkan Kata-kata Melontarkan Kritik Yang Pedas Itu Jadi Terhambat Mungkin Kalau kita Contoh Seperti Misal Bah Sutarci Kal Sumpahri Itu kan Luar biasa Bahasa-bahasanya Beliau Terjuga Kemudian Bacanya Bacanya Kita Sangat Dibatasi Dengan Harus Bedakan Antara Cipta Bedakan Dengan Baca Dan Deklamasi Bedakan Dengan Apa Musikalisasi Dan sebagainya Kita akan Berputar Terus Dengan Teori Seperti Itu Lekapan Kita Kreatif Seperti Itu Mungkin Tanggapan Bang Perisandi Bagaimana Dengan Situasi Yang Kita Mau Kreatif Tetapi Dibatasi Dengan Peraturan Peraturan Yang Diciptakan Oleh Masmuk Masmuk Sastrawan Betul Betul Sekali Bahkan Ini Terjadi Harusnya Saya tanggal 30 kemarin Itu Di Jakarta Jadi Di Puisi Mataluka Semponkarta Itu Ada Bahasa Bahasa Yang kurang Tanda petik Menurut Etika Moral Dan Perlirikan Karakter Itu Tidak Sesuai Di situ Saya Ngumpat Ada Kata Anjing Kata Babi Pecak Dan Seterusnya Sampai Oh ini Tidak Bisa Gak Jadi Diputus Pihak Tapi Bagi Saya Kalau Mau Menulis Menulis Aja Gak Usah Kemudian Terpatok Dengan Kaidah Kaidah Itu Ataupun Konvensi Itu Ataupun Aturan Aturan Itu Hanya Sebagai Kita Tahu Jangan Sampai Gak Tahu Juga Bahaya Juga Tahu Aja Cukup Tahu Bahwa Kaidahnya Modal Kayak Begitu Kalaupun Mau Melibatkan Ekspresi Totalitas Penghayatan Diri Ini Puisi Saya Tulis Aja Kenapa Harus Takut Hari Ini Apa Ya Toh Berkarya Itu Diri Gak Gak Harus Dulu Apa Ya Gak Harus Kemudian Kemudian Oh Ini Akan Begini Akan Begitu Sampai Kapapun Kalau Kamu Berpikiran Begitu Bung Zainal Itu Tidak Akan Punya Karya Kamu Tidak 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 Habisi Tulis Tulis Tidak Terserah Apa Ya Yang penting Jadi Dulu Karya Pendek Kayak Begitu Sambil Memproyeksikan Diri Yang Lebih Jauh Biasanya Saya Tidak Berpikir Yang Model Kayak Begitu Saya Baca Baca Aja Bahkan Di Depan Orang Yang Mau Pergi Haji Saya Masih Teriak Teriak Tentang Perubahan Jangan Sampai Haji Itu Sebagaimana Sejarahnya Hanya Status Untuk Menandai Orang Orang Belanda Kolonial Orang VOC Yang Menandai Oh Kalau Orang Yang Pergi Haji Berbahaya Nah Hari ini Kan Enggak Yang Pergi Haji Itu Orang Yang Menandakan Kesalahan Menandakan Blah 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 Bull Misalkan Kayak Begitu Hanya Untuk Citra Aku Ngomong Gitu Di Depan Orang Yang Mau Pergi Haji Jangan Sampai Kayak Begitu Tidak Kan Mabru Haji Ngapain Iya Seriusan Aku Nulis Puisinya Kayak Begitu Jadi Keberangkatan Kita Pada Aturan Aturan Memang Aturan Itu Selalu Ada Dimanapun Selama Sepanjang Ada Koloni Manusia Berkoloni Itu Pasti Ada Aturan Dan Aturan Ini Hanya Sebagai Dalam Kotek Kesenian Hanya Sebagai Cukup Tau Saja Cukup Tau Balik Lagi Ke Kita Kita Yang Mau Memerdekakan Berkarya Merdeka Sistem Mengadilinya Agak Repot Kak Moderator Misalkan Itu Repot Cara Mengadilinya Kayak Gimana Paling Juga Diomongin Selintingan Karyanya Kayak Begini Karyanya Kayak Begitu Biarin Aja Daripada Lu Banyak Ngomong Karyamu Tidak Akan Ada Kalau Banyak Ngomong Tulis Tulis Aja Ya Teman Teman Jangan Aku Bilang Jangan Jangan Pernah Sekali-kali Banyak Ketakutan Tulis Aja Karya Itu Karya Itu Bagian Dari Kamu Melahirkan Anak Karya Itu Cara Kamu Bersenggama Dengan Sesuatu Yang Kamu Cintai Lalu Melahirkan Ketakutan Ketakutan Itu Hanya Bagian Bagian Strategi Nanti Melihat Lapangan Kayak Gimana Saya Pikir Cukup Kak Zainal Nantinya Jadi Panjang Terkait Dengan Ini Debatnya Debat 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 Yang Penuh Dengan Penafsiran Dan lain-lain Tapi Saya akan Ngomong Terkait Dengan Jangan Takut Kalau Berkarya Berkarya Aja Daripada Kamu Banyak Ketakutan Tapi Kemudian Tidak Menghasilkan Karya Apapun Itu Lebih Berbahaya Pertanyaan Kedua Bu Moderator Baik Untuk Pertanyaan Kedua Dari Mbak Zamrotun Tadi Ada Dua Pertanyaan Saya Bacakan Yang Pertama Terlebih Dahulu Yaitu Gimana Cara Membacakan Puisi Agar Tidak Terlalu Emosional Supaya Puisi Yang Tadinya Sebenarnya Puisi Romantis Tapi Karena Kita Membawakannya Terlalu Emosional Pada Akhirnya Mengarah Ke Puisi Bimbar Gimana Caranya Persoalan Itu Sederhananya Begitu Mesti Latihan Kalau Tidak Latihan Kamu Hanya Jadi Baca Puisi Itu Jadi Politis Paham Tidak Jadi Politis Politis Itu Apa Saya Akan Baca Puisi Kalau Saya Ikutan Lomba Kalau Saya Mau Pentas Dua Hal Itu Ya kan Gitu Kak Jamrotun So Kapan Kamu Baca Puisi Lagi Selain Dua Itu Kapan Kamu Latihan Rutin Punya Gak Latihan Rutin Itu Penting Sangat Puisi Ini Kesenian Menurutku Yang Paling Cocok Bagi Orang Orang Urban Cocok Bagi Orang Orang Kontemporer Cocok Bagi Orang Orang Yang Mumet Kan Panjang Kalau Nonton Pertunjukan Teater Bisa Satu Jam Baca Nopeel Bisa Bertebal Tebal Gitu Paling Sedikit Aja Ada Satu Kata Bahkan Sutanji Judul Mereka Isinya Pun Tak Begitu Jadi Kesenian Puisi Ini Kesenian Yang Sangat Digemari Karena Pendek Cepat Siap Saji Kayak Fast food Kayak Burger Cuman Kan Kerap Kali Karena Satu Lembar Ini Nggak Baca Naik Ke Panggung Ya Sudah Lalu Lupa Pada Persoalan Persoalan Detail Jadi Supaya Tidak Emosian Ya Kontrol Emosinya Bagaimana Cara Mengontrol Emosi Tahu Dari Sejak Awal Ini Puisi Untuk Kamar Ini Puisi Mimbar Jangan Dicampur Campur Kalau Dicampur Campur Pun Itu Melalui Tahapan Tahapan Latihan Dari Sini Bisa Nggak Ya Puisi Kalau Aku Ingin Mencintaimu Dengan Sederhana Dengan Kata Yang Tak Sempat Diucapkan Kayu Kepada Api Yang Menjadikannya Abi Misalkan Kayak Begitu Ini Ini Kamar Tapi Gimana Bisa Dibikin Mimbar Bisa Bisa Terus Itu Dilatih Sehingga Kamu Menemukan Menemukan Apa Ya Celah Oh Disini Tapi Celahnya Kecil Sekali Kalau Enggak Jatuh Pada Salah Tafsir Salah Pemaknaan Pada Puisi Kira-kira Begitu Jadi Puisi Mimbar Ya Sederhananya Bedakan Dari Sejak Awal Ini Puisi Kamar Ini Puisi Mimbar Itu Sudah Selesai Kalau Mau Dicampur Campur Mesti Proses Latihan Masuk Ke Laboratori Apakah Penting Melibatkan Multimedia Penting Melibatkan Suara Dan Blah-blah Itu Eksplorasi Dibunyi Bunyi Musik Itu Apa Dan Lain-lain Itu kan Butuh Butuh Ini ya Butuh Latihan Butuh Pemaknaan Pemaknaan Ulang Di dalam Pembacaan Puisi Dan Itu bukan Tujuannya Untuk Lomba Kan Kajam Rotun Bukan Lomba Kan Bukan Lomba Kalau Untuk Ekspresi Kan Sangat Leluasa Sebenarnya Jadi Kalau Disuruh Ventas Itu Ekspresi Tanda Tanda Peti Kayak Begitu Kalau Eliminasinya Pasti Saja Deklamasi Jangan Pernah Mendekati Baca Puisi 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 Deklamasi Apa Lomba Dengan Cara Main-main Apalagi Itu Pasti Gak bakalan Menang Pasti Dicoret Biasa Aja Kalaupun Ada Hanya Hanya Apa Hanya Menggunakan Prem ini Tanda Petik Kayak Begitu Nah Kontrol Sekali lagi Kontrol Pada Penguasaan Emosi Karena Itu Apa ya Karena itu Ekspresi Sebenarnya Sasah aja Dia teriak-teriak Juga Karena itu Ekspresi Sasah aja Dia mau Guling-guling Ya Gak Apa Kita Nikmati Aji Sebagai Bagian Dari Performing Dia Gitu Pertunjukannya Dia Seru Guling lagi Dong Guling-guling Lagi Cuma Cuma Naik Lagi Gitu Gitu Aja Jadi Melihat Yang baca Puisi Sebagai Ekspresi Dia Terbebas Tetap Memelihara Konvensi Itu Tapi Juga Bisa Nakal Sedikit Kaitannya Mesti Pemaknaan Puisi Jangan Terlalu Jauh-jauh Tanda Petik Jangan Terlalu Jauh-jauh Dari Normalnya Deklamasi Kayak Gimana Jangan Terlalu Jauh-jauh Dari Situ Kalaupun Mau Didekati Dengan Keaktoran Beberapa Kan Aku Mencintaimu Dengan Sederhana Kalau yang Ngomongnya Bertinggi Besar Kan Gak Mungkin Ngomongnya Aku Ingin Mencintaimu Dengan Sederhana Pasti Aku Ingin Mencintaimu Dengan Sederhana Ya Banan Gede Suaranya Gede 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 Kan Gede Atau Karakternya Emosian Juga Mungkin Pengaruhnya Yang baca Yang dilihat oleh Kak Jam Rotun Mungkin Emosian Orangnya Jadinya Dia cepat Meletak Teriak Teriak Saya suka Juga Tapi Selain Maupun Virtual Tanda Tanda Ketika Begitu Ya Apa Lagi Nah Gimana Kak Sudah terjawab Untuk pertanyaan Pertama Atau Langsung Lanjut Ke pertanyaan Yang kedua Tadi Kedua Lanjut Dulu Oke Untuk Pertanyaan Yang kedua Kurang lebih Bagaimana Cara Kita Agar Penonton Itu Bisa Masuk ke dunia Kita Ketika Kita Sedang Membacakan Sebuah Puisi Ya Dibaca Penontonnya Tadi Ada Stratifikasi Penontonnya Ya Penting Sekali Menguasai Penonton Tahu Informasi Penonton Itu Mesti Tahu Jadi Karakteristik Penonton Outdoor Sama Penonton Indoor Itu Berbeda Karakter Mahasiswa Sama Karakter Masyarakat Pure Masyarakat Itu Berbeda Masyarakatnya Yang sudah Tua Yang remaja Pemuda Yang remaja Atau Anak-anak Itu pasti Beda Lagi Kalau Kalian Lihat Video Baca Puisi Saya Yang Pesan Pencopet Pada Pacarnya Di Youtube Itu Ada Banyak Anak Kecil Iya Siti Gitu Gitu Stratifikasinya Beda Beda Dari Kalangan Yang Berbeda Beda Beda Juga Di Tengah Senglar Ini Untuk Di Bawah 17 Tahun Silahkan Pergi Kan Tidak Mungkin Kayak Begitu Saya Memberi peluang Ke mereka Untuk Menjawab Itu Jadi Saya Selalu Ngomong Siti Itu Meskipun Sebenarnya Adalah Kita Dari Sabang Sampai Merauke Adalah Tetangga Kita Adalah Mahasiswa Mahasiswa UTM Baik Laki-laki Maupun Perempuan Karena Kita Ada Di Lingkungan Maling Maling Itu Biasa Apakah khusus Untuk Si Siti Perempuan Kan Tidak Untuk Laki-laki Juga Untuk Anak Anak Juga Untuk Bapak Bapak Juga Untuk Adik-adik Kita Kira-kira Gitu Jadi Membaca Penonton Ini Penting Sekali Supaya Mereka Bisa Masuk Buasai Medium Tempatnya Penontonnya Kan Terjadinya Sebuah Komunik Si Temuannya Mediumnya Apa Mediumnya Kan Ini Mediumnya Kan Gini Medium Ya Pelajari Ini Kamera Logitech Kalau Saya Lihat Kan Ini Lihat Ke Ini Lihat Lihat Ini Kan Matanya Juga Ke Sini Mainkan Permainan Permainan Itu Sehingga Apa Yang Kemudian Dipakai Sebagai Medium Atau Media Di Dalam Daya Ungkap Itu Dikenali Betul Sehingga Penonton Bisa Secara Otomatis Tubuh Kamu Tubuh Yang Memang Sengaja Untuk Dilihat Oleh Orang Medium Yang Dipakai Adalah Kamera 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 Ini Bangun Tidur Aja Kan Gitu Jadi Keterlibatan Keterlibatan Itu Penting Sekali Mempertimbangkan Penonton Itu Bagian Dari Dari Apa Ya Dari Kesenian Yang Utuh Tidak Hanya Fokus Pada Diri Kita Lagi Mana Kita Fokus Pada Diri Kita Orang Yang Melihat Tidak Diperhatikan Kan Itu Bahaya Juga Ya Bahaya Tidak Memperhatikan Penonton Saya Asik Sendiri Ya Model Kuliah 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 Kemaren Daring-daringan Yang kalian Mematikan Itu Kan Kayak Begitu Dimatikan Dan Dimatikannya HP Ya Itu Salah Satu Cara Kita Membuat Dinding Ketiga Dinding Keempat Membatasi Diri Dengan Penonton Orang Yang Lihat Nah Supaya Supaya Penonton Terlibat Ya Batas Ini Hilangkan Mulai Kalau Kalian Lihat Di TK Di TK Di TK Di SD Pasti Saya Baca Puisi Zaman Dulu Sampai Waktuku Lihat Ke atas Itu Pasti Ada Kecenderungan Kecenderungan Tubuh Dari Setiap Zaman Kecenderungan Kecenderungannya Kalau Hari Ini Lihat Lihat Bapak Bu Moderator Lihat Foto-foto Zaman Dulunya Foto-foto Zaman Gini Kan gitu Ya Foto-foto Zaman Dulu Nah Hari Ini Anak-anak Kalian Fotonya Gimana Gini Lihat Ke kamera Kalau Zaman Dulu Enggak Gini Dilihat Diraba Diterawang Gitu Seolah Gitu Gaya Itu Dipelihara Sedemikian Rupa Kalau Hari Ini Di Foto Gini Kan Gitu Kecenderungan Kecenderungan Tubuh Nah Ini Apa ya Bagian Dari Membaca Supaya Mereka Terlibat Dengan Kita Kita Harus Mengetahui Tentang Informasi Mereka Jangan Diraba-raba Jangan Dikira-kira Kita Memang Bersih Tahu Karakter Kira-kira Begitu Untuk Melibatkan Penonton Bagaimana Mbak Zamrotun Sudah terjawab Pertanyaannya Baik Terima kasih Mas Feris Atas Jawabannya Saya dapat Menyimpulkan Bahwasannya Saat kita Itu Agar Tahu Mana posisi Puisi itu Di kamar Ataupun Di mimbar Itu Perlu Kembali Lagi Menganalisis Atau Memaknai Sebuah Puisi tersebut Lebih mendalam Dan Sering-sering Latihan Jadi Punya Jadwal Latihan Yang rutin Bukan Hanya Saat Lomba Saja Minggu Depan Aku Lomba Jadi Aku Latihan Mulai Saat Ini Atau Minggu Depan Ada Pentas Nah Seperti Itu Kemudian Untuk Memahami Penonton Tadi Kita Harus Analisis Siapa Yang Ada Di Depan Kita Siapa Saja Yang Lihat Kita Dan Pastinya Kita Harus Menyesuaikan Karakteristik Karakteristik Mereka Agar Mereka Terbawa Oleh Kita Nah Misalnya Ini Mas Saat Kita Perform Perform Di outdoor Bukan Secara Virtual Kita Udah Nyiapin Penonton Ini Ini Tapi Pada Saat Kita Penampilan Pastinya Setiap Penonton Kan Punya Sifat Ataupun Karakter Yang Berbeda Pada Saat Kita Baca Puisi Otomatis Misalnya Di Bangku Kedua Ada Yang Bisik Nunjuk Otomatis Kita Yang ada Di Atas Menjadi Grogi Dan Buyar Analisis Yang Sudah Kita Siapkan Tadi Itu Bagaimana Caranya Apakah Kita Abaikan Saja Terus Dengan Pembawaan Dan Dunia Kita Saat Menyampaikan Puisi Atau Kepikiran Kepikiran Bagi Orang Orang Panggung Bagi Para Pembaca Puisi Yang Akan Mendewasakan Pembacaannya Adalah Panggung Itu Sendiri Jadi Semakin Sering Kamu Baca Puisi Semakin Sering Juga Kamu Menggauli Penonton Dan Sensitif Pada Persoalan Penonton Dan Tahu Betul Kebutuhan Penonton Jadi Yang Mendewasakan Pengetahuan Dan Lain Lain Hanya Dunia Panggung Hanya Panggung Ya Panggung Artinya Kamu Harus Sering Sering Betul Nawarin Diri Aja Gak Apa-apa Kayak Begini Eh Saya Baca Puisi Dan Segala Macem Siapa Tahu Tiba-tiba Nanti Pembicara Ngebahas Puisi Kamu Kan Itu Juga Feedback Ke Kamu Baik Jadi Dulu Saya Begitu Pas Kuliah Nawar Nawarin Diri Gak Ada Kata Masih Suatu Karena Temen Saya Gak Ada Baca Puisi Gak Ada hubungannya Dengan Baca Puisi Emang Apa Acaranya Ini Untuk Perikanan Aduh Saya Bawa Bawa Bayi Biar 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 Sebelum Doa Sebelum Doa Diambil Sama Acara Aja Saya Bila Aduh Kamu Memaksa Terus Ya Karena Memang Saya Ingin Tahu Betul Ingin Mendewasakan Diri Saya Dari Mulai Panggung Tingkat RT Sampai Tingkat Nasional Dari Penonton Yang Hanya Dua Orang Tiga Orang Sampai Dua Ribu Orang Tiga Ribu Orang Bahkan Penonton Di stadion Juga Pernah Ribuan Orang Penonton Di stadion Bola Baca Puisi Gimana Kamu Baca Puisi Supaya Dilihat Di stadion Kayak Begitu Artinya Kan Butuh Power Tidak Hanya Suara Tidak Hanya Apa Ya Segala Macem Bagaimana Apa Kamera Ini Kemudian Masuk Layar Nanti Dibantu Di layar Besar Itu Nah Mesti Sadar Pernah Hampir 10 ribu Orang Di stadion Penonton Baca Puisi Tok Dan itu Bahagia Dan aku Sadar Tubuhku Itu Meskipun Di panggung Itu Tidak Akan Terlihat Langsung Oleh Penonton Yang Di Ujung Sana Artinya Membutuhkan Kamera Jadi Ketika Kamera Dekat Saya Akan Fokus Ke Mata Kamera Itu Dan Bahkan Mengikuti Kamera Itu Tanda Petik Kayak Begitu Jadi Selain Latihan Selain Ya Kecil-kecilannya Gaya-gayaannya Analisis Penonton Itu Sudah Benar Jadi Lanjutan Lanjutan Dari itu Adalah Itu Tadi Mendewasakan Diri Di Dalam Panggung Yang Mendewasakan Dalam Panggung Kalau Begitu Sering-sering Main Main Ke Cafe Baca Puisi Main Kemana Baca Puisi Biarin Aja Saya Dianggap Goblok Sama Orang Sampai Nembak Cewek Pun Saya Pake Baca Puisi Pake Baca Puisi Nembak Meskipun Saya Tau Bakalan Ditolak Gitu Ya Gak Apa-apa Tapi Itu Bagian Dari Dari Apa Ya Ekspresi Gitu Ya Ngebangunin Saur Orang Yang Saya Cintai Dengan Baca Puisi Kan Ini Apa Sih Gitu Pada Saat Mahasiswa Sampai Se Eksploratif Itu Gitu Oke Saya Pikir Cunda Ya Terima kasih Atas Jawabannya Saya Dapat Menerima Dan Sangat Puas Pada Jawaban Yang Telah Samian Paparkan Terima Kasih Saya Kembalikan Kepada Moderator Terima Teman Teman Karena Kita terbatas jadi untuk sesi Pertanyaan yang kedua ini Hanya bisa Tersampaikan Satu Pertanyaan Aja Gitu Ya Mungkin di sini sudah ada yang memaparkan pertanyaan di kolom chat Saya pilih dari pertanyaan yang mungkin masih belum diwakilkan sebelum ini ya Dari Kak Depi Nurhaini Dari Kamabah Madura Izin bertanya, dalam puisi menjadi relief di tumbuhan tadi Kenapa ada tulisan yang dicetak miring? Dan apakah huruf yang dicetak miring tersebut memiliki makna tertentu? Mungkin bisa langsung dijawab Kak Peri? Nggak ada hubungannya Jadi kalau ada cetak miring itu biasanya Relief di tubuhmu itu hanya judul yang cetak miring Karena memang tujuannya untuk font Font aja untuk memperindah layout Tapi ada beberapa puisi-puisi yang memang dicetak miring Terutama misalkan ketika dia pakai bahasa Inggris Pakai bahasa Sangsekerta Tanda petik kayak begitu Ada bahasa-bahasa asing lah yang digunakan Dan Ya untuk membedakan gitu ya Apakah itu berpengaruh pada Pada pembacaan? Tentu saja tidak Tidak Dia dibaca sebagaimana layaknya Kalimat yang Yang satu ke satu Satu ke satu A utuh gitu ya Utuh Kalimatnya Kalimat utuh aja Nggak kemudian itu Baca puisi ketika cetak miring Tiba-tiba Badannya ikut miring gitu Enggak ya Khusus karena Tidak ada hubungannya Baca biasa aja Sesuai dengan keutuhan dari pembacaan itu Ada lagi? Kak Siap Kak Depi Ada lagi? Moderator? Oh ya Iya Kak Mohon maaf Kak Tadi Masih dinget ternyata Iya Kepencet ternyata Ini ada yang Raisen ya Kak ya Mohon maaf Mungkin ini Anggap saja sebagai pertanyaan bonus gitu Dari Kak Akbar Juliana Silahkan Kak Untuk memperkenalkan diri Asal dan memaparkan pertanyaan Wah ini dari Bandung Anak isu Bandung Mana? Kak Akbar Gimana Kak? Jadi mau nanya? Tadi sudah raisen soalnya Halo Kak Akbar Malah pergi Kayaknya ke toilet dia Karena tadi ditutup Yang chat Chat dulu aja Ada chat lagi gak? Ya sepertinya ini ada chat lagi dari Rafika mungkin ya Izin bertanya Apakah ada cara lain Untuk memahami isi puisi Dan kearah mana Maksud sebuah puisi Selain dengan menanyakan langsung Pada pencipta puisinya Nah ini menarik Pertanyaan Apakah ada cara lain Untuk memahami isi puisi Dan kearah mana Maksud sebuah puisi Selain dengan menanyakan langsung Pada pencipta Jadi Sebenarnya Di kalangan Para penulis Puisi itu memang Bahkan Roland Barth Dia salah satu Pemikir semiotika Dan mempelajari Semiologi dan lain-lain itu Jadi sebenarnya penulis Sudah mati Roland Barth Itu bilang Penulis itu sudah mati Dan Tapsir puisi itu Memang Kemudian Kembali lagi Ke si pembaca Dan secara jeli Si pembaca ini Memaknai puisi ini Kayak gimana Kan ada banyak Misalkan Supaya tepat Bukan benar Tapi tepat Minimalnya tepat Enggak terlalu Jauh-jauh amat Tapsirnya Nah Ketika Ketepatan ini Memang butuh Butuh Apa ya Butuh Dimaknai dulu Oh ini puisi Tentang Apa ya Kayak misalkan Puisi Relief Di tubuhmu Misalkan ya Yang tadi Saya bukakan lagi Ini Ini itu Tentang apa sih Sebenarnya Ini tuh Cetak miring ini tuh Cetak miring Ujaran Omongan Atau apa ya Kan gitu Ada cetak miring kan Gambar bicara Menyusun nada Penuh warna Segala rasa Berbagai aroma Kita esan Nah ini tuh Apa ya Ini tuh sebenarnya Puisi tentang Apa sih Aku ingin Menjadi pahat Dan tenaga Yang mencumbu Dasar kulitmu Judulnya Ingin menjadi Relief Di tubuhmu Abadi Di sana Kembara Ke dasar Dada Menyelinap Ke kepala Mencipta cerita Gambar Bicara Menyusun nada Penuh warna Segala rasa Berbagai aroma Apa ya Kira-kira ini tuh Puisi apa ya Itu bebas Sebenarnya Tikungan malam Tikungan malam Satu Aku kembali Menandai tikungan maut Di sepanjang jalan Malam Diri tipis Merah jambu Basah licin Dan mengkilat Itu Ia menjadi Akhir was-was Yang mestapa Ini Tikungan malam Oh berarti Mungkinkah Ini berbicara Tentang Bagaimana Saat malam Datang itu Dia Membayangkan 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 Kekasihnya Yang berbibir Bibir tipis Yang berbibir tipis Warnanya merah Jambu Kenapa Mesti bibir Apakah bibir ini Mencitrakan Mencitrakan Betapa dia itu Cute Cute Misalkan Kayak begitu Oh jangan Jangan Begitu Bisakah ketika Ngucap Ngucap Bibir itu Bibir Tipis Bibir Tipis Tipis Agak Agak Gitu Dikit Kan boleh Tafsir ini Boleh Kembali lagi Pada persoalan Bagi saya Bibir tipis Itu menandakan Apa ya Dia ini Gampang Berbicara Misalkan Tafsirnya Karena sangat Boleh Sangat Boleh Karena yang diingat Adalah persoalan Bibir tipis Jadi ketika Bibir tipis ini Adalah Citra Perempuan Yang Bicara Banyak Bicara Nyaman Iya Begitulah Jadi Pemaknaan Pemaknaan Ini Sebenarnya Bebas Bebas Kembali Lagi Pada Pembacanya Kalau saya Sebenarnya Saya Membebaskan Membebaskan Orang Untuk Menafsir Puisi saya Tapi ada Beberapa juga Yang Penyair Dia Menginginkan Enggak Ini tuh ini Berbicara tentang ini Antropologis Atau Psikologisnya Psikoanalisa Pendekatan teori Psikoanalisa Kan ada Di dalam Sastra Ini jadi Puliah Jadi memang Di Apa Di Pendekatan Kalau Mau secara Lebih dalam Dan itu Menjadi Kajian yang Sangat Ilmiah Jadi Pendekatannya Dengan Oh ini Dibacanya Pake Pendekatan Tapi kan Rata-rata Tidak Kita Menafsir Puisi itu Terutama Di pembaca Puisi Langsung Kepersoalan Rasa Oh ini Puisi ini Tentang Kerinduan Jadi Dia rindu Pada Perempuan Atau Pasangannya Yang Berbibir Tipis Warnanya Merah Jambung Basah Licin Dan Mengkilat Itu Kan gitu Atau Nanti Malam Kok saya Kangen ya Ke Ibu Moderator Misalkan Tiba-tiba Kan Begitu Kan Boleh Boleh Saja Ya Begitu Artinya Persoalannya Persoalan Kekangenan Kok Saya Kangen Ke M.A. Zainal Kira-kira Begitu Jadi Tapsir Tapsir Pada Puisi Tidak Ada Tidak Ada Kebakuan Yang ada Adalah Pendekatan Secara Teoretik Pendekatan Sosiologis Pendekatan Yang Sifat Antropologis Pendekatan Yang Sifat Psikologis Dan Anda Banyak Teori Teorinya Banyak Sekali Baik Terima Kasih Kaperi Atas Jawabannya Mungkin Sudah Cukup Untuk Sesi Tanya-jawab Kali Ini Untuk Teman-teman Boleh Mengaktifkan Kamera Dulu Ada Sesi Foto Bersama Sebagai Kenangan Untuk Kita Wah Ini dia Yang saya Tunggu-tunggu Yuk Aktif Semua Kameranya Yuk Aktif Kameranya Terus Yang Ganteng Ya Yang Aku Hitung Sudah Belum Ya Saya Hitung Ya Satu Dua Tiga Sejum Kali Lagi Ganti Gaya Yang Unik Satu Dua Ya Terima kasih Teman-teman Harusnya Dari Dari Tadi Gini Aktif Semua Kameranya Gitu Jadi Giliran Sesi Foto Aktif Semua Tadi Pas materi Banyak Yang Hilang-hilangan Mungkin Dari Kak Perry Ada Closing Statement Yang Bisa Memacu Semangat Teman-teman Dalam Bersastra Khusususnya Dalam Kita Akan Dihadapkan Bonus Demografi 2030 Artinya Semakin Banyak Pemuda Yang Berkecimpung Dalam Dunia Sosial Maupun Dunia Realita Dunia Virtual Dan Dunia Realita Dan Itu Ketika Semua Orang Hari Ini Memegang Apa Memegang Handphone Memegang Dunianya Itu Artinya Memang Harus Ada Konten Yang Masuk Kesitu Salah Satunya Adalah Konten Baca Puisi Atau Konten Apapun Ya Saya pikir Itu Mesti Kita Respon Untuk Memelihara Kewarasan Di Dalam Menjaga Semangat Pemuda Kewarasan Dalam Menjaga Semangat Semangat Baca Puisi Yang Bagus Dan Asik Supaya Juga Orang Masuk Ke Diri Kalian Dan Kalian Menjadi Konten Hari Ini Saya Pikir Dari Situ Pula Kita Bisa Mengasah Kreativitas Dari Situ Pula Kita Bisa Mengasah Kritis Pada Persoalan Dan Juga Dari Situ Pula Kita Mengabadikan Masa Muda Kita Untuk Kita Tengok Di Hari Tua Seperti Apa Minimalnya Ada Oleh Oh Ini Masa Muda Saya Ada Di Youtube Oh Ini Masa Muda Saya Ada Di Sosial Media Dimana Sosial Media Kemudian Itu Dijadikan Tidak Hanya Sebagai Tempat Untuk Menyimpan Dokumen Tapi Juga Berekspresi Di situ Sehingga Dia Menjadi Arsip Yang Mungkin Bisa Kita Lihat Di Kemudian Hari Terima kasih Banyak Tetap Semangat Selalu Optimis Melihat Persoalan Dan Memulailah Sesuatu Dengan Optimis 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 Terima kasih Banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mungkin Sedikit Dari Saya Terkait Apa saja Yang sudah Kita Pelajari Pada Hari Ini Kurang Lebih Saat Kita Membacakan Fisi Kita Harus Dapat Melakukan Proyeksi Emosi Yang Melibatkan Audiens Juga Jadi Kita Harus Mengenali Audiens Yang Akan Melihat Pertunjukan Yang Akan Apa Ya Ketika Kita Membacakan Fisi Kurang Seperti Itu Nah Sebagai Seorang yang Membacakan Fisi Kita Juga Perlu Mengenali Apakah Fisi Tersebut Adalah Fisi Kamar Ataukah Fisi Tersebut Adalah Fisi Mimbar Yang Mana Fisi Kamar Ini Terkait Dengan Lebih Cocok Dibacakan Untuk Direspon Kesesama Kesenian Sedangkan Fisi Mimbar Lebih Cocok Dibawakan Untuk Fisi Yang Outdoor Dilihat Banyak Orang Dan Cocok Dibawakan Untuk Perlombaan Mungkin Itu Saja Dari Saya Saya Mengucapkan Banyak Terima Kasih Kepada Seluruh Peserta Yang Sudah Bergabung Dalam Acara Webinar Pada Pagi Hari Ini Saya Banyak Mengucapkan Terima Kasih Kepada Rekan-rekan Panitia Yang Sudah Bekerja Sama Untuk Mensukseskan Acara Webinar Ini Dan Juga Tak Lupa Saya Mengucapkan Terima Kasih Sebesar Besarnya Kepada Kak Pesi Sandi Karena Sudah Berbesar Hati Untuk Meluangkan Waktunya Berbagi Ilmu Dan Pengalaman Dengan Teman-teman Di Forum Webinar Ini Semoga Apa Yang Kita Dapatkan Pada Hari Ini Bisa Berkah Untuk Kita Semua Dan Bisa Diimplementasikan Juga Dan Memotivasi Kita Untuk Berkarya Khusususnya Dalam Bidang Puisi Dan Sastra Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Saya Kembalikan Ke MC Terima kasih Disampaikan Acara Yang Selanjutnya Adalah Pengumuman Pemenang Lomba Baca Puisi Dan Cipta Cerita Pendek Juara Ketiga Lomba Baca Puisi Dan Ucapan Selamat Kepada Saudari Putu Putri Adelia Savitri Dari S.T.A.H. Negeri Putu Puturan Singaraja Dengan Judul Karya Riwayat Gerbang Ibu Kota Juara Kedua Lomba Baca Puisi Kami Ucapan Selamat Kepada Saudari Bintang Cahyaning Putri Dari Man Kota Bitar Dengan Judul Karya Ironi Negriku Juara Pertama Lomba Baca Puisi Kami Ucapan Selamat Kepada Kami Kami Ucapan Selamat Kepada Saudara Aziz Mugroho Dari Universitas Negeri Semarang Dengan Judul Karya Puisi Perjuangan Yang Kami Kami Blitar Dengan Judul Karya Suara Dari Kami Sekali Lagi Kami Ucapkan Selamat Kepada Para Pemenang Lomba Dan Tetap Semangat Kepada Yang Belum Dapat Juara Jadikan Ini Sebagai Jadikan Ini Sebagai Jalur Untuk Menuju Berproses Amin Acara Selanjutnya Yaitu Doa Yang Akan Dipimpin Oleh Saudara Muhammad Zayadi Kepadanya Dipersilahkan Baik Saudara Terima Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Astaghisu Ilaika Ya Ghyasal Astaghissin Ala Hifidhi Kitabikal Karim Wall Amal Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Allahumma Yassir Kula Asir Allahumma Sahil Lana Yassir Lana Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Terima kasih disampaikan Acara yang terakhir adalah penutup Marilah kita tutup acara pada hari ini Dengan bacaan handalah bersama-sama Alhamdulillah Acara ini acara telah kita lalui Saya mewakili seluruh pandem utya Mengucapkan terima kasih Dan mohon maaf atas segala kesalahan Baik disengaja maupun yang tidak disengaja Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Saya Elvanabila Selaku Master of Ceremony Pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa untuk teman-teman peserta Mengisi aksensi yang sudah dikirimkan di kolom komentar Terima kasih Terima kasih atas segala kesalahan Terima kasih atas segala kesalahan Terima kasih atas segala kesalahan Terima kasih.